Yang Ki akhirnya melihat sekilas plot Proudhaven. Dia benar-benar mencoba memikat Yang Ki ke tempat terbuka, dan bahkan mengikat kaisar ini ke dalam rencananya. Sayangnya untuk Proudhaven, Yang Ki telah melihat melalui rencananya, dan dapat merencanakan tindakan balasan. Selanjutnya, bahkan jika tidak ada hal lain yang keluar dari perjalanan ini, dia telah mempelajari beberapa rahasia bangga surga, serta mendapatkan informasi tentang basis kultivasinya. Skalapsikisnya berada di level 100 miliar, dan dia sedang dalam proses melangkah ke level setengah dibatalkan. Begitu dia berhasil, dia akan menjadi seperti Demon Master, True Devil, King Immortal Slayer, Wred God, dan Sovereign Lord. Akan sangat sulit untuk berurusan dengannya pada saat itu, dan dia pasti akan berada dalam posisi untuk membunuh Yang Ki. Tidak mungkin Yang Ki akan membiarkannya berhasil. Jelas, Proudhaven telah meneliti Great Natropolis dan telah belajar sesuatu darinya. Dia juga tampak ingin pergi, mungkin untuk kembali ke Great Natropolis dan melanjutkan pekerjaannya. Rupanya, dia membutuhkan 100 tahun sebelum dia mengantisipasi melakukan langkah selanjutnya dari rencananya. Itu berarti Yang Ki hanya punya waktu 100 tahun untuk bekerja. Itu adalah waktu yang cukup untuk membangun organisasi kuat keempat di dunia dewa. Begitu dia melakukan itu, orang-orang akan berduyun-duyun ke spanduknya, dan takdirnya akan melonjak, memberinya basis kultivasi yang bisa melawan Proudhavens. Tambahkan sumber daya yang dia rencanakan untuk diambil dari Aula Surga, dan dia bahkan mungkin bisa melampaui surga yang bangga. Jika dia bisa mencapai level setengah dibatalkan, dia pasti akan membunuh Proudhaven dan membongkar dinasti tengah. Yang Ki tetap diam di tempat untuk waktu yang singkat sementara Proudhaven memberikan beberapa pengingat kepada Kaisar Sprite Totem, serta beberapa macam teknik Taoist. Lalu dia pergi. Kaisar melakukan apa yang diperintahkan dan tidak segera meminum pil itu. Sebagai gantinya, dia memanfaatkan takdir di sekitarnya untuk membuat jaring hukum di sekitarnya 10 kali lebih kuat. Berada di dalam area, bagaimanapun, Yang Ki tidak terpengaruh. Setelah daerah itu aman dalam gelembung takdir, Kaisar Sprite Totem melihat jimat dengan pil dewa pengubur surga, dan tersenyum lebar. Kamu merencanakan semuanya dengan baik, bangga surga. Tapi apakah Anda benar-benar berpikir saya akan mengikuti instruksi Anda dengan pil ini? Anda ingin saya minum pil sehingga Anda bisa mengendalikan saya? Tentu, itu akan membuatku lebih kuat. Tetapi sebagai orang tua yang telah ada selama ratusan juta tahun, apakah Anda benar-benar berpikir saya akan membiarkan seseorang mengubah saya menjadi boneka zombie seperti itu? Anda hanya menunggu sampai saya bergabung dengan dinasti tak terkalahkan. Saat saya menumbuhkan pengaruh saya di sana, saya akan menggunakannya untuk menjadi lebih kuat. Lalu aku hanya akan menunggu dua dinastimu berbenturan. Ketika kalian berdua terluka dan melemah, waktuku akan tiba. Huff, takdir dinasti tak terkalahkan adalah satu-satunya cara saya mendapatkan basis kultivasi yang lebih kuat dari Anda. Ternyata, Sprite Totem tidak bungkuk. Dia mencoba untuk memainkan kedua belah pihak melawan satu sama lain, sementara secara bersamaan mendapat manfaat dari sumber daya House of the Invincible, dan pada saat yang sama, mendapatkan manfaat dari Proudhaven. Di dalam, Yangki tersenyum dingin. Sudah pasti bahwa Proudhaven tahu tentang ini. Ketika sampai pada plot dan skema, tidak ada yang bisa mengalahkan Proudhaven, kecuali Yangki. Saat Yangki melihat, Sprite Totem membungkus jimat dengan takdir, lalu melambaikan tangannya. Formasi mantra tiba-tiba terbentuk di depannya, di tengahnya ada altar tempat dia meletakkan jimat. Segera, sebuah lorong terbuka. Tiba-tiba, energi House of the Invincible mengalir ke olah. Dugu Yunkong, kata Sprite Totem, Saya telah menerima beberapa harta magis dari Proudhaven. Ini jelas jebakan. Aku butuh takdir dari House of the Invincible untuk memastikan dia tidak menggunakannya untuk memata-mataiku. Bisakah kamu menolong? Kamu sudah merencanakan semuanya dengan baik? Bukan, Sprite Totem mencoba mempermainkan kita satu sama lain apa sebenarnya niatmu dengan dinasti yang tak terkalahkan. Kita berada di pihak yang sama di sini, Dugu Yunkong. Saya tahu Anda berjuang untuk menguasai dinasti tak terkalahkan. Dan saya mendengar bahwa Anda pergi ke Myriad Dragon Slayer dan menjadi korban seorang ahli yang kuat yang mencuri barang-barang milik Anda. Bagaimana dengan ini saya akan memberi Anda setengah dari semua yang saya terima untuk menebus kehilangan Anda? Saya tahu Anda berada di tempat yang sulit, jadi jika saya mendapatkan sisi baik Anda sekarang, itu akan sangat bermanfaat bagi saya di masa depan. Ide bagus, Sprite Totem. Kecuali saya tidak menginginkan apapun yang berasal dari surga yang bangga. Dia perencana jahat, dan hadiah apapun yang dia berikan jelas merupakan jebakan. Bagus. Saya akan menggunakan takdir House of the Invincible untuk membersihkannya. Lagi pula, itu bukan seolah-olah takdir akan menguntungkan Anda secara langsung. Bes. Aliran takdir terbang ke altar, menyebabkan asap hitam naik dari jimat, tampaknya dari semacam mantra penangkal. Beberapa saat kemudian, kedua jimat itu bersih. Sekarang, Sprite Totem, kamu perlu bekerja untuk menghubungi lebih banyak kerajaan untuk mendiskusikan rencana kita untuk bergabung. Setelah saya pulih sepenuhnya, saya bisa menikahi Sprite Susu. Dan kemudian kita bisa mempercepat rencana kita. Tentu saja, tentu saja. Sprite Totem menutup lorong, lalu melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa keras. Ah, surga yang bangga. Saya menggunakan takdir rumah tak terkalahkan untuk membersihkan harta yang Anda berikan kepada saya. Anda tidak cukup kuat untuk menentang tingkat kekuatan itu. Sekarang saya bisa menggunakannya dengan aman. Kau cukup oportunis, Sprite Totem, kata seseorang. Tentu saja, itu Yangki. Itu adalah kasus belalang yang mengintai jangkrik, tidak menyadari oriole di belakangnya, dan Yangki adalah oriole. Pada saat takdir dari House of the Invincible membersihkan hadiah Proudhaven, dia merasakan aura Proudhaven berkedip, lalu menghilang. Itu memperjelas bahwa bangga surga benar-benar hilang. Jelas, dia memiliki masalah yang lebih mendesak, mungkin pekerjaannya di Great Necropolis dan King Immortal Slayer. Selain itu, Proudhaven adalah tipe orang yang akan memiliki rencana cadangan untuk rencana cadangannya. Tidak mungkin takdir House of the Invincible benar-benar membersihkan pil dewa pengubur surga dari segala sesuatu yang disembunyikan surga bangga di dalamnya. Siapa kamu Sprite Totem berseru, dan saat dia berdiri, dia sangat memahami nasib kerajaannya sendiri. Bahkan Proudhaven seharusnya tidak bisa masuk tanpa merasakannya, namun Yangki hanya berjalan masuk. Itu membuat Kaisar bertanya-tanya apakah dia benar-benar ahli yang setengah dibatalkan. Tapi ahli setengah dibatalkan tidak perlu masuk ke dalam untuk menyebabkan kerusakan. Dia bisa melambaikan tangannya dari luar ke Kaisaran dan menyedotnya ke lengan bajunya tanpa usaha apapun. Saya adalah orang yang baru saja dikatakan Proudhaven untuk diwaspadai. Yang tak bernasib, dia mengulurkan tangannya untuk mengungkapkan salinan Sage Grel, yang tampak hampir seperti pohon, daunnya tumbuh dengan lampu hijau yang merupakan kutukan sempurna dari energi vital di kerajaan sekitarnya. Cawan Sage Sprite Li, Sprite Totem berkata, kebingungan di matanya. Iya itu. Iya. Itu salinan. Tapi itu hal yang sempurna untuk menjaga nasib kerajaan Anda di bawah kendali. Itu sebabnya mencoba melawanku akan sia-sia. Apa yang kamu lakukan di sini kata Sprite Totem. Dia adalah ahli yang sempurna dan pemimpin yang berpengalaman, jadi dia tetap tenang. Oh. Tidak ada. Anda lihat? Sprite Susu dan saya telah mencapai kesepakatan. Dia akan menggunakan otoritas ilahinya untuk memanggil semua Sprite Vok kepadanya, memberinya otoritas kerajaan mereka, dan mengizinkannya untuk membentuk kerajaan yang benar-benar agung. Saya pemimpin kekaisaran Sage Monarch, dan saya datang ke sini untuk merekrut Anda ke pihak kami. Anda perlu memberikan dukungan Anda di belakang Sprite Susu. Ngomong-ngomong, orang yang melukai dugu Yun Kong di miriat Dragon Slayer adalah aku. Saya menaklukkan Dragon Vok, dan sedang dalam proses menciptakan kekuatan utama keempat di dunia dewa. Jadi lupakan rencana Anda untuk mencoba memainkan kedua sisi satu sama lain. Bergabunglah dengan saya. Itulah satu-satunya pilihan nyata yang Anda miliki. Kamu. Jantung Sprite Totem berdebar kencang saat dia menyadari bahwa dia sedang menghadapi lawan yang benar-benar berbahaya. Siapapun yang bisa menaklukkan Dragon Vok dan menemukan kerajaan baru, melukai dugu Yun Kong dalam prosesnya, jelas sangat hebat. Dan memang benar bahwa berita telah menyebar baru-baru ini tentang menghilangnya miriat Dragon Slayer. Apa keputusanmu Yangki duduk di kursi yang pernah diduduki bangga surga beberapa saat yang lalu? Aku sabar, jadi aku bisa menunggumu memikirkan semuanya. Lihat, saya duduk di kursi yang sama bangga surga baru saja duduk. Saya tahu dia memiliki basis kultivasi yang baik, tetapi milik saya lebih unggul. Jadi saya sarankan Anda menahan diri untuk tidak menyinggung saya sama seperti Anda menahan diri untuk tidak menyinggung perasaannya. Kau Yangki, kalian berdua ambisius dan terampil untuk mencoba menemukan kerajaan keempat. Dan kamu juga menaklukkan miriat Dragon Slayer sayangnya, itu tidak akan cukup. Bahkan jika Anda mendapatkan Spritevok di pihak Anda, itu tidak akan cukup untuk berurusan dengan tiga dinasti lainnya. Jangan lupa, mereka membentuk keseimbangan kekuatan tripartit. Jika Anda membentuk dinasti lain, mereka akan bergabung untuk menghancurkan Anda. Jelas, dia mencoba mengulur waktu. Apakah kamu tidak tahu? Dengan teknik administrasi saya, saya dapat meningkatkan nasib kekaisaran hingga sepuluh kali lipat. Anda pikir takdir Anda mengesankan di sini dari apa yang saya tahu, itu sebenarnya jauh dari murni. Sayangnya, tidak ada yang dapat Anda lakukan untuk memperbaikinya. Tapi aku bisa. Dia mengulurkan tangan dan mengambil pil dewa pengubur surga, yang tampak seperti batu seukuran kepalan tangan yang berdenyut dengan kekuatan luar biasa. Kau serius? Bukan kalau begitu, aku akan bergabung denganmu. Aku bahkan akan mengumumkannya secara terbuka. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia membungkuk ke belakang, lalu membentak ke depan ke arah yang ke dalam ledakan kekuatan. Mengaum. Namun, yang bertemu dengannya adalah ular tua yang sangat besar dengan rahang menganga. Sebelum dia bisa bereaksi, dia ditelan. Raja pemakan surga, Yangki telah menunggu Sprite Totem untuk meluncurkan serangan tak terduga. Pria itu berbahaya sampai ke intinya, dan juga tipe orang yang akan mempertaruhkan segalanya dengan langkah putus asa. Sayangnya untuknya, dia telah jatuh pada tipu muslihat Yangki. Setelah sepenuhnya mengasimilasi jimat Raja Surga Devorer, dia pada dasarnya telah berubah menjadi Raja Surga Devorer. Ketika dia habis-habisan, dia sekitar sepertiga lebih kuat dari Raja pemakan surga sendiri, dan ketika Anda menambahkan darah emas Raja Gatmamot, dia bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi. Dan itu belum lagi bahwa dia telah mengambil kepala sebenarnya dari Raja Surga Devorer. Semua itu membuatnya seperti ular yang menjaga tunggul pohon, hanya menunggu kelinci untuk menyambar. Jika dia mengambil inisiatif untuk menyerang, lawannya akan melawan balik dengan sengit, dan gelombang kejutnya akan menyebabkan kekacauan dan kehancuran yang keluar dari perbatasan kerajaan tempat mereka berada. Tapi sekarang, lawannya terbang langsung ke Raja Surga Jimat Devorer, dan dimakan oleh Yangki. Tidak berhenti sejenak, Yangki membentangkan sayap kesengsaraan dan melayang pergi. Tak lama kemudian, dia berada di miriat Dragon's Lair. SPLAT Membuka mulutnya lebar-lebar, dia meludahkan Sprite Totem. Sebelum pria itu bahkan bisa mendapatkan bantalannya, Yangki menjepit tangannya ke kepalanya dan melepaskan kekuatan segel legion dewa, merebut kendali atas pikiran dan jiwanya. Hanya butuh beberapa saat untuk menaklukkannya, dan kemudian dia berlutut. The Seer, tidak peduli dengan penjelasan yang bertele-tele, Yangki kemudian mengembalikannya ke istananya, di mana dia bisa mengendalikannya dari belakang tahta seperti boneka. Sprite Totem segera mulai memanggil pejabat tinggi. Yangki begitu akrab dengan proses ini sehingga kahliannya telah mencapai titik kesempurnaan. Itu persis bagaimana dia mengambil alih miriat Dragon's Lair. Lebih jauh lagi, Sprite Totem adalah seorang kaisar yang memiliki rasa hormat dan otoritas yang luar biasa. Bawahannya jauh lebih mudah untuk mengeluarkan perintah, Tidak seperti Dragon Fog, Di mana jenderal yang tak terhitung jumlahnya akan selalu bertengkar tanpa henti. Sprite Totem adalah tipe penguasa yang akan menghukum pembangkangan dengan eksekusi. Dia memanggil semua perwira senior dari angkatan bersenjata, Dan sebelum mereka tahu apa yang terjadi, Mereka mendapati diri mereka tersedot ke dalam formasi mantra dan dikirim ke miriat Dragon's Lair. Proses penaklukan berlangsung cepat, Dan mereka kembali dalam waktu kurang dari satu jam. Setelah militer berada di bawah kendali, Anggota pejabat dipanggil dan ditaklukkan. Itu adalah efek bola salju yang berakhir hanya sekitar enam jam kemudian, Dengan puluhan ribu anggota kepemimpinan semuanya ditundukkan. Sebelum ada yang tahu apa yang terjadi, Ada pemimpin baru. Bawahan disimpan dalam kegelapan, Termasuk tentara biasa di tentara dan administrator tingkat rendah. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa transformasi besar telah terjadi, Dan bahwa pemimpin mereka yang sebenarnya sekarang adalah seseorang bernama Yangki. Selanjutnya, Yangki mendistribusikan sumber daya yang telah diberikan oleh Proudhaven, Termasuk semua jenis pil obat, Harta magis, Obat Reheven, Biji, Dan bahkan catatan baptis. Itu adalah koleksi yang pasti akan memicu pertumbuhan besar di kerajaannya. Meskipun semua pemimpin puncak sekarang boneka di bawah kendali Yangki, Kemampuan administratif mereka telah meningkat berkali-kali lipat. Bagaimanapun, Kemampuan kepemimpinan tidak ada hubungannya dengan basis kultivasi. Kekaisaran sedang mengalami revolusi besar. Biasanya, Akan ada kelompok kepentingan yang bersaing yang mengambil bagian dalam revolusi, Membuat segalanya menjadi sangat sulit. Pada umumnya tidak mudah untuk hanya menggulingkan seorang kaisar Tanpa membuat seluruh kekaisaran kacau balau. Tetapi Yangki memiliki kendali yang sempurna atas kepemimpinan, Dan dengan demikian mampu mengatasi semua masalah tersebut. Kelompok-kelompok kepentingan runtuh, Dan kekuasaan pemerintah meningkat. Bahkan orang awam pun bisa merasakan perubahan dramatis pada takdir yang terjadi di hari-hari berikutnya. Pejabat yang korup sedang disingkirkan, Dan gudang nasional dirapikan, Dengan sumber daya dialokasikan ke tempat yang tepat. Salah satu hal terburuk yang bisa terjadi pada sebuah kerajaan adalah sumber dayanya terbuang sia-sia, Dengan kekayaan menumpuk di gudang ali-ali digunakan untuk mengembangkan bakat. Sekarang, badai mengguncang kekaisaran saat Yangki memastikan bahwa semua sumber daya dibawa dan didistribusikan dengan sempurna. Hampir tidak butuh waktu sama sekali bagi seluruh kekaisaran untuk dipenuhi dengan vitalitas. Dalam beberapa hari yang singkat, nasib meningkat 10 kali lipat, dan jaring hukum menjadi jauh lebih kokoh dan lebih efektif. Revolusi telah menyapu kekaisaran dari atas ke bawah, dan semuanya berbeda. Tidak ada yang bisa mengalahkan Yangki dalam hal kemampuan menjalankan pemerintahan. Bagaimanapun, kemampuannya berasal dari pengalaman gabungan dari peradaban yang tak terhitung jumlahnya sepanjang sejarah, Termasuk semua revolusi yang tak terhitung banyaknya yang telah terjadi. Setiap pemerintahan yang dia jalankan akan mengalami dorongan besar dalam takdir. Dalam beberapa hari, kerajaan besar lainnya dari Spritevok telah memperhatikan apa yang terjadi, dan mereka terkejut. Tentu saja, mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mereka baru tahu bahwa dalam hitungan beberapa hari, kekaisaran Totem telah mengalami transformasi yang dramatis. Sebagian besar dari mereka berasumsi bahwa kekaisaran Totem diam-diam memperoleh dukungan dari salah satu sekte besar. Dan segera, mereka semua mulai mempertimbangkan cara untuk mendapatkan bagian dari aksi tersebut. Ternyata, saat itulah kaisar Sprite Totem mengirimkan undangan ke kerajaan besar Spritevok, mengatakan bahwa dia telah mendapat manfaat dari masuknya sumber daya yang besar, dan bahwa dia ingin mendiskusikan pembentukan aliansi. Tanpa ragu, kaisar lain menerima undangan itu. Segera setelah pertemuan dimulai, dan bahkan sebelum ada yang bisa memberikan saran tentang bagaimana membagi takdir dan sumber daya yang kibergerak. Dia bertindak dengan kecepatan yang luar biasa, jadi terlepas dari kenyataan bahwa semua kaisar adalah ahli dengan skalap sikis lebih dari 10 miliar, dengan takdir yang sangat besar di bawah komando mereka, mereka masih hampir tidak berdaya. Dalam sekejap mata, dia menaklukkan lima kaisar utama Spritevok, yang kemudian dia kirim kembali untuk memanggil bawahan mereka untuk juga ditaklukkan. Dengan cara inilah, dalam kira-kira 10 hari, Yangki mengambil alih lima kerajaan, yang dia pastikan terhubung melalui portal teleportasi, menciptakan aliansi terpadu. Termasuk kekaisaran Totem, dia sekarang memiliki enam kerajaan Spritevok di bawah kendali penuh dan sepenuhnya. Tentu saja, nasib enam kerajaan itu melonjak ke tingkat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Tidak ada seorang pun di luar kekaisaran yang tahu apa yang sedang terjadi. Namun, di dalam, semua pejabat tinggi dan orang-orang penting bekerja sama sesuai dengan instruksi Yangki. Sebulan kemudian, semua orang di enam kerajaan tahu bahwa pengumuman resmi akan datang. Semua Spritevok sangat senang dengan prospek orang-orang mereka menjadi kelompok paling kuat di dunia dewa. Pada suatu hari, Yangki menyaksikan takdir enam kerajaan bertemu, menciptakan pilar energi yang menyerupai pohon besar. Itu adalah tingkat takdir yang setara dengan kira-kira sepertiga dari kerajaan naganya. Dan enam kerajaan Spritevok ini hanyalah goresan di permukaan dari apa yang ditawarkan Spritevok pada umumnya. Yangki bahkan tidak cenderung menghitung penilaian takdir yang tepat. Setelah prosesnya selesai, dia mengadakan pertemuan di mana dia mengumumkan bahwa semua pemimpin utama dari enam kerajaan akan melakukan perjalanan. Selama sebulan yang telah berlalu, yang susu telah mencapai banyak hal dan telah menyelesaikan persiapannya. Rakyat Spritevok, dia mengumumkan, kita sudah memiliki enam kerajaan besar yang telah bersumpah setia kepadaku dan kerajaan Spritevok Raja Sage Agungku. Saya dengan ini mengundang semua Spritevok, dimanapun Anda berada di dunia dewa, untuk bergabung dengan kami. Di masa depan, orang-orang kita tidak akan pernah retak lagi. Kami akan bersatu, dan mengikuti kehendak Sprite Lisage Grel untuk menjadi terkenal di dunia dewa. Kuil Dewa Spritelli yang sangat besar dipenuhi dengan lautan manusia. Mereka adalah Spritevok yang paling penting dan berpengaruh, dan mereka berkumpul di kuil paling penting dari rakyat mereka. Disinilah Sprite Lisage Grel awalnya ditempatkan, dan dengan demikian, itu adalah lokasi yang paling suci, yang telah ada sejak zaman purba. Spritevok yang tak terhitung jumlahnya di dunia dewa akan melihat ke arah ini dan ingin melihat Sprite Lisage Grel, tidak peduli seberapa lama dan berbahayanya perjalanan itu. Dan kebanyakan Spritevok akan melakukan apa saja untuk menentang kematian jika mereka belum melakukan siarah. Kuil itu ada sebagai entitas independen di dalam Spritevok, dan hampir seperti kerajaannya sendiri. Namun, hanya ada pendeta di sana, tidak ada rakyat jelata, dan sumber pengorbanan yang mereka kumpulkan berasal dari banyak kerajaan lain yang ada. Segelintir pendeta berpangkat tinggi memiliki kekuatan dan pengaruh yang sangat besar. Secara teknis, Sprite Susu seharusnya menjadi pemimpin dari mereka semua, tetapi kenyataannya adalah bahwa pada awalnya, dia hanya memiliki kesetiaan beberapa pendeta. Namun, dengan bantuan dari 28 ahli Dragonfok, dan perintahnya sendiri dari Sage Grel, dia telah membawa seluruh imamat di bawah kendalinya. Dia sekarang memiliki kendali penuh atas baik suci, dan semua otoritas ilahi yang menyertainya. Sementara itu, Yang Ki telah menaklukkan enam kerajaan teratas, yang berarti dia sekarang mendapat manfaat dari otoritas kerajaan juga. Itu sudah menimbulkan sensasi di antara Spritevok dekat dan jauh. Hari telah tiba di mana Yang Susu berencana untuk secara resmi menggabungkan otoritas ilahi dan kerajaan. Jutaan anggota berpangkat tinggi dari enam kerajaan hadir, dan ada banyak pendeta dan pendeta yang berdoa. Sementara itu, Yang Susu duduk di atas tahta, Sage Grel melayang di atas kepalanya. Sebuah pohon tumbuh dari dalam cawan, menyebar ke surga yang tidak jelas, dan memancarkan cahaya Sage yang menyilaukan ke bawah Spritevok. Mengapit Yang Susu adalah 28 Patriark Dragonfok, yang memberinya kekuatan tambahan yang memungkinkannya untuk mengkatalisasi cawan Sage ke tingkat yang lebih besar. Bagaimanapun, kekuatan gabungan dari 28 Dragonfok itu dapat dianggap sebagai yang kedua setelah surga yang bangga. Setiap orang yang hadir dapat merasakan kemegahan dan kekuatan cawan itu. Mata mereka berlinang air mata kegembiraan saat mereka melihatnya dan menyadari bahwa waktunya telah tiba bagi Spritevok untuk diremajakan. Selain anggota dari enam kerajaan besar, ada juga perwakilan dari kerajaan kecil lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Melihat tren peristiwa, dan mengetahui bahwa mereka tidak dapat melakukan apapun untuk mengubahnya, mereka datang untuk bergabung. Dengan enam kerajaan besar bersatu, apa yang bisa dilakukan negara-negara kecil? Melihat bahwa semua persiapan telah dilakukan, yang susu bangkit dan berkata, dengan ini saya menyatakan berdirinya kerajaan Spritevok Raja Sage Agung. Gemuruh, jutaan anggota dari enam kerajaan besar semuanya menyatukan suara mereka, mengumumkan dengan suara yang menggelegar, demi kemuliaan Spritevok. Yangki segera merasakan gelombang besar takdir datang dari segala arah. Meskipun takdir awalnya tidak bisa dibandingkan dengan kerajaan Dragon Fog-nya, seiring berjalannya waktu, banyak negara kecil akan berduyun-duyun ke kerajaan Spritevok yang baru, dan takdir akan terus berkembang. Hakim Raja Bijak Sepuluh juta hakim Raja Bijak membanjiri tempat kejadian, sangat mengejutkan para pemimpin dari berbagai negara yang lebih kecil. Pasukan budak ini telah disediakan oleh Sage Grel, yang susu mengumumkan, dengan pasukan ini, tidak ada yang bisa melakukan apapun untuk membahayakan kerajaan kita. Mulai hari ini, para budak ini akan menerima kesetiaan dari Spritevok manapun yang ingin bergabung dengan kami. Sepuluh juta hakim Raja Bijak dibuat untuk kekuatan yang hampir tak terkalahkan. Mereka sebelumnya ditugaskan untuk mengendalikan kerajaan naga. Tugas itu telah selesai, dan kerajaan sekarang ada dalam keadaan damai dan tenang. Untuk saat ini, ia dapat memerintah dirinya sendiri selama beberapa ratus tahun tanpa campur tangan hakim. Dan kerajaan Spritevok pasti membutuhkan bantuan mereka sekarang. Yang Ki juga berencana untuk membawa Dragon Vok ke daerah Spritevok dan membawa beberapa Spritevok ke miriat Dragon Slayer, perlahan-lahan mengintegrasikan kedua orang ke dalam kerajaan yang lebih besar. Takdir Yang Ki meningkat, dan seperti yang terjadi, skalap sikis dan peringkat keilahiannya naik lebih tinggi dan lebih tinggi. Faktanya, mereka sudah berada di level 30 miliar. Peningkatan basis kultivasi sesederhana itu sekarang. Sekarang dia memiliki sage Monarch Dragon Kingdom dan Grand Sage Monarch Spritevok Empire, dia benar-benar penguasa yang sangat penting. Berkat peningkatan basis kultivasinya, Hakim Raja Bijak telah menambahkan 1 juta ke jumlah mereka. Segera setelah mereka mulai mengatur Spritevok, Yang Ki merasakan takdir stabil dan meningkat. Satu hari, dua hari, tiga hari, sudah ada jaring besar hukum yang dibentuk oleh takdir, menyebar dari kuil. Dan Yang Ki sudah menciptakan dunia dewa kecil, menyebabkan ledakan harta surgawi. Tentu saja, Spritevok mengira itu terjadi karena Spriteli sage Grel. Sementara itu, Spritevok terus mengalir ke kekaisaran, dan mereka semua merasa seperti gelandangan pengembara yang akhirnya kembali ke rumah. Takdir dibangun dengan setiap momen Yang Berlalu. Yang Ki mengangguk, usahanya untuk menciptakan kekuatan besar keempat akhirnya mulai membuahkan hasil. Dan akan segera tiba waktunya untuk mengumumkan pendirian kekaisaran sage Monarch. Berita tentang penyatuan Spritevok masih belum terlalu luas, dan banyak orang yang mendengarnya hanya berasumsi bahwa itu adalah situasi kekacauan. Tapi kemudian tentara Spritevok dan tentara Dragonvok mulai bergabung, dan di bawah arahan Hakim Raja Bijak, mereka mulai berbaris untuk menaklukkan negara-negara sekitarnya. Ada banyak ras di dunia dewa, seperti Mevok, Magevok, Gianvok, Sehervok, dan lainnya. Pada akhirnya, mereka semua adalah manusia. Adapun Spritevok, mereka dikenal sebagai penakluk yang bangga, jadi tidak mengherankan bahwa mereka akan melakukan ini, terutama mengingat mereka mendapat bantuan dari Dragonfok. Yang Ki menganggup puas, rencananya berhasil, dan dia sudah begitu kuat sehingga tidak ada satupun dari tiga kekuatan besar lainnya yang berani bertindak melawannya sendirian. Lebih banyak Hakim Raja yang bijak muncul setiap hari, dan dengan demikian, basis kultifasinya terus meningkat. Pada saat yang sama, ia mengambil upaya untuk membebaskan semua orang yang tidak setia. Beberapa lusin hari berlalu, dan kekaisaran lebih stabil dari sebelumnya. Pada saat itu, Yang Ki menyelinap pergi sendirian, kembali ke House of the Invincible. Dia tidak takut pada siapapun sekarang, bahkan sembilan patriark dari House of the Invincible. Mereka tidak bisa menyakitinya. Basis kultifasinya berada pada level 30 miliar, dan dia sekarang memiliki takdir yang luar biasa untuk dimanfaatkan. Bahkan sembilan patriark tidak memiliki akses ke apapun yang dekat dengan apa yang dia miliki. Berdasarkan perhitungannya, itu akan menjadi suatu tempat antara 3 dan 5 tahun sampai skalap sikis dan peringkat kemahadewaannya mencapai level 50 miliar. Tentu saja, dia tidak punya rencana untuk berhenti di 50 miliar. Saat ini, dia ingin melihat apa yang akan terjadi di House of the Invincible. Dia ingin menundukkan lebih banyak ahli di sana, lebih disukai termasuk Dugu Yun Kong. Jika dia bisa mengendalikan House of the Invincible, maka mereka tidak akan menjadi ancaman bagi Spritevok. Dan kemudian dia bisa melanjutkan dengan fase berikutnya dari rencana induknya. Dia ingin memasuki Aula Surga dan mengambil sumber daya di sana. Jika dia bisa, skalap sikis dan peringkat keilahiannya akan naik ke tingkat yang jauh lebih dapat diterima, seperti 100 miliar. Pada saat itu, dia akan mendekati level King Immortal Slayer. Selain itu, kemungkinan besar ada bagian lain dari Giyok Mahatema di Aula Surga. Setelah tiba di House of the Invincible, dia segera merasakan bahwa suasananya berbeda. Semua orang tampak tegang, seolah-olah perang bisa pecah kapan saja. Jelas, mereka bersiap untuk konflik dengan Spritevok. Ketika tersiar kabar bahwa Yang Susu telah meninggalkan istana awan dan tiba-tiba mendirikan kekaisaran Spritevok, semuanya telah berubah. Tidak mungkin House of the Invincible membiarkan semuanya berjalan begitu saja. Tidak, mereka akan mengirim pasukan untuk mengatasi situasi yang merepotkan. Dugu Hong, bawa aku untuk melihat Duque Nine Cauldrons. Yang Ki memerintahkan, Dugu Hong tidak ragu untuk mematuhinya, dan mereka berdua terbang ke kedalaman House of the Invincible. Dia saat ini berada di tengah-tengah pertemuan yang sangat menegangkan yang telah berlangsung selama beberapa hari. Begitu Yang Ki mengumumkan dirinya, dia dipanggil ke dalam. Bergegas masuk, dia melihat ada puluhan ribu ahli top berkumpul untuk pertemuan itu, semuanya adalah Raja Muda dengan sepuluh atau lebih tanah. Mereka semua dengan hormat mendengarkan instruksi yang diberikan oleh Duque Nine Cauldrons, dan tokoh-tokoh top lainnya seperti dia. Jelas, orang-orang itu adalah orang-orang yang memimpin kelompok kepentingan utama di sekte tersebut. Itu adalah pertemuan yang agak kecil, dan bahkan tidak ada orang yang hadir dengan skalap sikis sepuluh miliar. Puluhan ribu orang yang hadir semuanya adalah Raja Muda dengan sepuluh tanah atau lebih, tetapi bagi Yang Ki, mereka tidak seperti apa-apa. Bagaimanapun, di dinasti yang tak terkalahkan, Raja Muda berjumlah seperti pasir abadi. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, Duque Nine Cauldrons berkata dengan keras, sebuah acara besar sedang berlangsung. Kami para pemimpin saat ini sedang mempertimbangkan bagaimana berperang melawan Spritevok. Anda semua perlu menekan tanah yang Anda kendalikan untuk menghasilkan sumber daya sebanyak mungkin. Setelah perang dimulai, Anda harus memberikan kontribusi tetap. Seperti yang Anda semua tahu, dinasti tak terkalahkan kami lemah selama masa damai, tetapi ketika perang datang, kami menyerang seperti kilat dan menghancurkan musuh. Kita akan meruntuhkan kerajaan Spritevok sampai rata dengan tanah. Huff! Sulit dipercaya bahwa putri keji mereka melarikan diri dari pernikahan yang disepakati, menghina martabat dinasti tak terkalahkan. Kami tidak akan mentolerir perilaku seperti itu. Yangki tidak mengatakan apa-apa, tetapi tatapannya berubah sangat tajam. Tiba-tiba, badai emas muncul, dan semua orang merasa seperti tercekik sampai kejiwa mereka, atau dilahap oleh gerombolan dewa. Beberapa saat kemudian, semua raja muda ditaklukkan, seperti Duque Nine Cauldrons. Semua orang bergoyang pusing seolah mabuk. Kalian semua diberhentikan, segera, kata Yangki melalui proyeksi pikiran. Sebagai tanggapan, semua raja muda pergi dengan linglung. Kedepan, mereka diam-diam akan bersiap untuk mengumpulkan semua sumber daya dan membelot ke kekaisaran Sage Monarch pada saat itu juga. Para Adipati diberi perintah serupa, dan mereka pergi. Sejak Yangki mengambil Cruiser of Civilization sebagai otaknya sendiri, adalah mungkin baginya untuk memantau pikiran dari individu yang tak terhitung jumlahnya yang diataklukkan, tanpa risiko kehilangan pemikiran penting apapun. Segera, hanya Duque Nine Cauldrons yang tertinggal. Berjalan ke depan, Yangki dengan dingin berkata, Bawa aku untuk melihat atasan langsungmu. Saya ingin merebut semua eksark besar dari faksi konfusianisme. Penguasa sejati House of the Invincible memiliki skalap sikis 10 miliar. Kalian hanyalah manajemen menengah. Kamu? Aku tidak percaya kamu berada di balik semua ini, kata Duque Nine Cauldron dengan getir. Tentu saja, dia telah ditaklukkan, jadi dia tidak bisa melakukan apapun untuk melawan. Kamu mendirikan kekaisaran Spritevok dan kekaisaran Dragonfok. Itu benar, Duque Nine Cauldrons. Setelah menaklukkan sekelompok besar orang, Yangki bisa merasakan takdir dari House of the Invincible berkumpul padanya. Sambil tersenyum, dia melanjutkan, saya akan terus menundukkan orang seperti yang saya lakukan di sini. Saya bahkan akan sampai ke eselon pemimpin yang lebih tinggi juga. Akhirnya, House of the Invincible akan menjadi milikku. Aku akan melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan di dunia dewa sebelumnya. Dengan jantung berdebar-debar, Duque Nine Cauldrons berkata, Aku, aku tidak bisa melakukan dosa seperti ini. Aku akan dikutuk oleh dinasti tak terkalahkan. Huff. Potong omong kosongnya. Pikiran Duque Sembilan Kuali berada di bawah kendali Yangki, jadi dia membungkuk di pinggang. Tentu saja, tuanku. Saya akan membawa Anda untuk melihat atasan langsung saya. Saya melapor ke Dugu Ruxia, yang memiliki skalap sikis 15 miliar. Saya mengerti rencana Anda, tuanku. Anda akan menaklukkan semua orang yang Anda bisa, lalu menggunakannya untuk mempelajari rahasia para pemimpin puncak. Memimpin, Yangki melambaikan tangannya dengan acu, menunjukkan bahwa Duque Nine Cauldrons harus memimpin. Segera, mereka berada di area yang dipenuhi dengan rak buku yang mengjulang tinggi, yang dipenuhi dengan buku dan gulungan dari semua jenis. Mereka berisi segala macam pengetahuan dan informasi mendalam tentang kebajikan yang diajarkan oleh Kong Hucu. Yangki tidak perlu membacanya hanya dengan pemikiran sekilas, dia bisa mendapatkan banyak informasi dari mereka. Mereka melewati beberapa dunia rak buku, sampai mereka berada di tempat di mana rak buku membentang ke awan, dan memancarkan aura yang tampaknya dikemas dengan takdir, dan sensasi kekuatan yang tampaknya mustahil untuk ditaklukkan. Yangki terkejut ketika dia menyadari betapa kuatnya para ahli konfusianisme. Mereka menopang energi yang benar dari langit dan bumi, akan menentang ancaman dan kekerasan, mendukung keadilan, mati untuk tujuan yang baik, dan mengorbankan diri mereka sendiri untuk prinsip-prinsip mereka. Namun, Dugu Ruksya ini hanya memiliki basis kultifasi 15 miliar, sedangkan Yangki lebih dari 30 miliar, jadi menghancurkannya akan sederhana. Lebih jauh lagi, setelah menaklukkan begitu banyak orang sebelumnya, Yangki memiliki banyak takdir House of the Invincible padanya, memberinya pengaruh yang lebih besar lagi atas jaringan hukum. Dengan kerajaan Spritevok yang mendukungnya, dia tidak lagi takut pada apapun. Jika dia menghadapi situasi yang sulit, dia bisa menggunakan segel legion dewa untuk menjangkau aolah surga. Jika dia melakukan itu di sini, House of the Invincible akan menghadapi bencana besar. Setiap kali basis kultifasinya naik, lebih banyak kedalaman dari segel legion dewa akan dibuka. Dan dia yakin bahwa jika dia sepenuhnya menariknya, dia pasti bisa menjelajahi harta karun di aolah surga. Kami di sini, kata Duken Nine Cauldrons, berhenti di depan rak buku yang mengjulang tinggi. Ini aku, Duken Nine Cauldrons, di sini untuk meminta audiensi dengan Dugu Ruksya yang agung. Seorang Raja Mudabawahan saya telah membawa informasi tentang Spritevok. Saya yakin Anda akan menemukan berita yang mengejutkan, jadi saya membawanya ke sini untuk menyampaikan detailnya secara langsung. Oh seseorang berkata dengan suara terkejut. Sebuah gaya gravitasi muncul dan menyedot mereka ke dalam rak buku. Melihat sekeliling, Yang Ki melihat dirinya dikelilingi oleh gulungan buku, dan melihat ke atas, dia melihat dunia buku. Beberapa dari buku-buku itu berdenyut dengan aura penguasa yang berdaulat, menunjukkan bahwa dialah yang menulisnya. Berdiri di tengah-tengah itu semua adalah bacaan konfusianisme dari gulungan potongan bambu. Saat dia melihat ke atas, aura yang benar dan mulia menyelimuti Dukai Nine Cauldrons dan Yang Ki. Ini Raja Muda Oh, kaulah yang memiliki catatan pelayanan bagus yang diinginkan oleh Palace of Destiny. Bagaimana tepatnya Anda menolak kemajuan mereka? Itu benar-benar kebetulan, Oh yang mulia. Dan juga secara kebetulan saya mengetahui bahwa Spritevok bekerja dengan Dragonfok. Mereka telah menciptakan kerajaan besar, dan yang menarik tali dari bayang-bayang adalah surga yang bangga dari dinasti tengah. Dugu Ruksia berbalik dan menatap Yang Ki dengan mata berkilauan. Itu dia saya sudah tahu semua itu, jadi mengapa sebenarnya Anda datang ke sini? Apa yang terjadi di sini? Dukai Nine Cauldrons, apakah Anda benar-benar mengganggu pekerjaan penting saya untuk sesuatu yang begitu sepele? Aku tidak akan berani. Dukai Nine Cauldrons berkata, gemetar seperti jangkrik di musim dingin. Katakan padaku bagaimana kamu mengelola tanahmu dengan baik. Apa rahasiamu mengapa takdir begitu murni juga? Jenis rol apa yang kamu dapatkan dari Bastille of the One God kenapa mereka begitu terampil mengatur negara kami para konfusianisme menghususkan diri dalam hal-hal seperti itu, dan tahu betul bagaimana takdir dapat memberikan manfaat besar bagi kultivasi. Jelaskan rahasiamu, dan jika aku terkesan, aku akan memberimu hadiah besar. Iya pak, Yangki berkata, membungkuk di pinggang. Yang benar adalah bahwa mereka bukan budak. Mereka sebenarnya adalah jiwa-jiwa kuno yang saya temukan dalam harta magis di Bastille of the One God. Saya bisa menunjukkannya kepada Anda, selama Anda tidak menertawakan kesederhanaan itu semua. Dengan itu, dia mengeluarkan harta yang bersinar dengan cahaya kemasan. Apa harta macam apa itu mata berkilauan dengan intensitas lebih, Dugu Ruksia berkata, serahkan. Saat Yangki mengulurkan tangannya, cahaya kemasan tiba-tiba melesat keluar, menembus tepat ke arah kepalanya. Dia segera menyadari apa yang terjadi. Beraninya kau berkomplot melawanku. Mengaum, Yangki membuka mulutnya, dan seketika, banyak dunia kecil di sekelilingnya tersedot ke dalam saat ia menjadi perwujudan Raja Surga Deforer. Namun, Dugu Ruksia lebih mengesankan daripada yang diantisipasi Yangki, dan dia melawan dengan sangat kuat sehingga dia sepertinya akan membebaskan diri. Menakjubkan, ini hampir seperti berada di House of the Invincible benar-benar membuatnya tak terkalahkan. Bahkan terputus dari takdir, dia masih berjuang konfusianisme benar-benar berurusan dengan takdir secara berbeda. Seluruh hidup dan kultivasi mereka adalah tentang pemerintahan negara. Mereka sangat kuat. Untungnya, dia telah merencanakan kemungkinan seperti ini. Banyak segel dewa surga, kekuatan penghancur, dia menghela nafas, dan tanda segel besar muncul, seperti segel giok seorang kaisar. Siapa sebenarnya kamu itulah segel dewa banyak surga? Dugu Ruksia berjuang, menyebabkan uap putih naik darinya. Tapi hanya sesaat kemudian, dia dibawa ke miriat dragon selair. Dugu Ruksia, seorang ahli konfusianisme, penguasa-penguasa negara, diberkati dengan takdir yang sangat besar, telah diseret ke miriat dragon selair oleh Yangki. Begitu dia keluar di tempat terbuka, getaran melewatinya, dan cahaya kemasan yang mengikatnya hancur. Tanpa diduga, segel legion dewa tidak mampu menaklukkannya. Yangki tidak bisa tidak mengagumi jiwa mulia dan lurus pria itu. Jiwanya begitu kuat sehingga tampak tidak dapat ditembus, dan bertahan kuat bahkan terhadap beberapa upaya serangan Yangki. Yangki bisa membunuhnya, tetapi menaklukkannya akan jauh lebih sulit. Ini adalah miriat dragon selair Dugu Ruksia bergumam, melihat sekeliling. Dia tidak tampak terganggu oleh serangan itu, dan malah merapikan pakaiannya, lalu menatap Yangki dan mengangguk seolah memberi salam. Anda memiliki beberapa saraf dingin di sana, kata Yangki. Apakah kamu tidak tahu bahwa begitu kamu ditarik ke dalam miriat dragon selair, kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri? Mungkin aku akan mati, tapi aku tidak akan membuatnya mudah, jawab Dugu Ruksia. Aku hampir tidak percaya kamu ada. Anda memerintahkan segel legion dewa, dan Anda sudah melepaskan pemerintahan pembantaian. Saya kira penguasa berdaulat yang arogan dan sombong lainnya sedang meningkat. Kata-kata yang kuat, tidakkah Anda melihat apa yang telah saya capai dengar, aku tidak akan memaksamu melakukan apapun. Saya tahu bahwa Anda penganut Konghucu tidak takut mati. Namun, dalam hal memerintah negara, dapatkah Anda benar-benar mengalahkan saya Anda telah melihat seberapa baik saya menjalankan kerajaan Dragon Fox saya, bukan dan Anda tahu apa yang saya capai dengan Sprite Fox. Jadi apa yang kamu katakan? Yangki telah beralih ke taktik yang lebih psikologis. Dia tahu bahwa dia bisa menaklukkan Dugu Ruksia jika dia mau, tetapi itu akan memakan waktu yang sangat lama, mungkin berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Dan dia tidak punya waktu seperti itu. Melambaikan tangannya, dia memanggil gambar urusan Dragon Fox dan Sprite Fox yang sangat tertib. Ketika sebuah kerajaan tumbuh cukup besar, pada akhirnya akan berhenti memberikan takdir, dan sebaliknya akan menyerapnya dari bawah. Hasilnya adalah bahwa kekaisaran pada akhirnya akan runtuh. Namun, itu tidak akan terjadi dengan Sprite Fox atau Dragon Fox. Melihatnya, ekspresi Dugu Ruksia berkedip. Itu pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam pemerintahan negara. Menakjubkan, di mana Anda mendapatkan trawls itu mengapa mereka begitu pandai memerintah mereka jauh lebih baik daripada pejabat pemerintah biasa, dan mereka tidak membutuhkan takdir apapun. Mereka adalah Hakim Raja Bijak Saya. Mereka tidak hanya terus-menerus meniru diri mereka sendiri, tetapi mereka juga memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa. Dan ya, mereka luar biasa dalam mengatur negara. Saya menanamkan mereka dengan keberhasilan dan kegagalan peradaban yang tak terhitung jumlahnya sepanjang sejarah. Mereka bahkan lebih unggul dari para malaikat kuno, meskipun jumlahnya tidak sebanding. Tapi mereka akan terus berkembang. Lihat? Lihat bagaimana aku mengubah naga menjadi manusia sungguhan bahkan Anda para penganut Konghucu tidak dapat melakukan hal seperti itu. Tak lama, semua iblis di dunia dewa akan ada dalam keadaan teratur. Bisakah Anda bayangkan itu? Mata Dugu Ruksia melebar karena terkejut. Kekuatan Myriad Dragon Slayer sudah cukup untuk mengguncang House of the Invincible, apalagi jika digabungkan dengan Spritevok. Dan kekuatan itu meningkat setiap hari. House of the Invincible harus membayar harga yang mahal untuk memenangkan sebuah kemenangan dalam konflik terbuka. Dan kemungkinan besar mereka akan menderita begitu banyak kerusakan sehingga mereka akan tergelincir ke tingkat sekte tingkat kedua, kemudian disusul oleh keluarga Ciliokosem atau Dinasti Pusat. Bagaimana menurutmu saya sudah memiliki agen di rumah Ciliokosem dan Dinasti Tengah? Semuanya siap untuk mengambil tindakan kapanpun saya katakan. Dan saya sudah mendirikan Dinasti Besar keempat. Dinasti tak terkalahkan Anda memiliki banyak sumber daya, tetapi Anda tidak menggunakannya secara efektif. Mengapa tidak membiarkan saya menjalankan sesuatu tidak akan lama sebelum Anda benar-benar melampaui dua dinasti lainnya? Saya harus mengakui bahwa Anda benar, jawab Dugu Ruksia. Cara Anda memerintah mengarah pada arus besar dalam takdir, dan Hakim Raja Bijak Anda benar-benar menakutkan. Mereka hampir seperti mesin. Sayangnya, Dinasti tak terkalahkan adalah entitas independen, dan Anda adalah orang luar. Saya tahu bahwa Anda mengatakan semua ini untuk menggoyahkan kepercayaan diri saya. Sayangnya, itu tidak akan berhasil. Saya tidak terguncang sama sekali. Anda bisa membunuh saya, tetapi Anda tidak akan pernah bisa menaklukkan saya. Kami memiliki ortodoksi yang tidak dapat diintervensi oleh orang luar, dan kami sebagai penganut Konghucu ditugaskan untuk menjaga kehormatan dan martabatnya. Apakah kamu tidak percaya pada pepatah lama alasan yang adil menikmati dukungan berlimpah tanah milik orang yang berbudiluhur? Jangan bilang Anda pikir tindakan saya tidak berbudiluhur. Saya tidak akan berkeliling membunuh siapapun, dan saya ahli dalam mengatur. Jika saya mengendalikan dinasti tak terkalahkan, semua orang akan hidup damai dan sejahtera. Lebih jauh lagi, tidak ada kekuatan luar yang bisa berhasil menyerang. Bukankah itu memenuhi standarmu yang Kim mulai tidak sabar? Tidak, itu tidak cukup, kata Dugu Ruksia. Kamu bukan dari ortodoksi. Kamu orang luar. Aku bukan dari ortodoksi yang Kim mengerutkan bibirnya dan memutuskan untuk memberikan kejutan. Biarkan aku memberitahumu yang sebenarnya. Tidak ada orang yang lebih ortodoks daripada saya di seluruh House of the Invincible. Tuanku adalah Dugu yang tak terkalahkan. Di tanah yang tidak murni, kehendak ilahinya mendirikan sebuah kelompok yang disebut masyarakat tak terkalahkan, dan aku adalah muridnya yang ke-18. Apa yang baru saja Anda katakan Dugu Ruksia berkata, tampak tercengang. Itu tidak mungkin. Patriar kami jatuh di zaman purba dan tidak meninggalkan apapun selain mayat, yang terkubur di ruang bawah tanah terdalam dari House of the Invincible. Meskipun kami ingin membangkitkannya, semua orang tahu itu tidak akan pernah terjadi. Tiba-tiba dia mengacungkan jari menuduh pada Yangki. Beraninya kau mencoba melakukan trik kotor seperti ini? Huff! Anda pikir saya mencoba melakukan trik Yangki dengan cepat menggunakan kehendak ilahi untuk menciptakan kembali gambar Dugu tak terkalahkan dari tanah yang tidak murni. Coba lihat sendiri. Dugu Ruksia menggigil saat ingatan itu ditransfer ke pikirannya, dan dia bisa melihat Dugu yang tak terkalahkan. Itu Patriar tak terkalahkan. Saya telah mempersembahkan penyembahan kepada patungnya, dan itu terlihat persis seperti wajah dari ingatan Anda. Jangan bilang Patriark Invincible mungkin bisa hidup kembali. Tapi kemana proyeksi kehendak ilahinya pergi kenapa dia mengambilmu sebagai murid dan apa yang dia lakukan di tanah yang tidak murni? Huff! Apa yang membuat Anda berpikir bahwa Anda dapat memahami semua faktor rumit yang berperan di dalamnya? Patriark Invincible mengumpulkan sekelompok magang di tanah yang tidak murni, dan begitu dia selesai dengan pekerjaannya di sana, dia menghilang. Agaknya, dia menunggu ku datang menyelamatkannya. Ini menyentuh hubungan karma dan hukum magis takdir. Tentunya Anda menyadari bagaimana hal-hal seperti itu bekerja. Bagaimanapun, apakah Anda benar-benar berani menentang rencana induk Patriark Anda sendiri? Tidak pernah. Aku tidak akan pernah. Pada titik ini, Dugu Ruksia tidak dapat menjaga ketenangannya. Yangki melambaikan tangannya, dan lingkaran cahaya kemasan turun ke Dugu Ruksia, yang memasuki pikirannya dan menaklukkannya sebelum dia menyadari apa yang terjadi. Dia jatuh berlutut. Kamu, kamu menaklukkanku. Katanya, wajahnya seperti topeng keputusasaan. Ya saya lakukan. Dan sekarang Anda tahu bahwa ini bukan tipuan. Aku benar-benar murid dari Patriark Invincible. Dia mengeluarkan upaya besar untuk mengirim beberapa kehendak ilahi ke dunia yang lebih rendah untuk menemukan saya. Dan sekarang aku harus menyelamatkannya. Sebagai seseorang yang setia kepadanya, Anda harus melakukan segala kemungkinan untuk menemukan cara untuk menyelamatkannya. Dan kenyataannya adalah meskipun House of the Invincible memiliki takdir yang luar biasa, itu tidak terlalu murni. Jika saya memerintahkan tempat ini, dan menggunakan Hakim Raja Bijak saya untuk mengaturnya, takdir akan menjadi sangat murni, menjadikannya sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya. Dan begitulah Patriark dapat dibangkitkan. Dalam beberapa hal, Anda ditundukkan oleh saya akan membantu Anda memenuhi kewajiban tugas Anda. Meskipun Yang Ki sedang fasi, dia juga mengatakan yang sebenarnya. Dalam hatinya, Dugu Ruxia menyadari itu. Baiklah, ayo kembali. Saya tidak tahu bahwa menaklukkan seorang Kong Hucu dengan skalap sikis 10 miliar akan sangat sulit. Butuh beberapa pekerjaan untuk menemukan kelemahan dalam jiwa Anda. Tampaknya teknik kebenaran yang Anda kembangkan oleh para pengikut Kong Hucu benar-benar memiliki lebih banyak analisis. Yang Ki membuka celah, dan mereka melangkah kembali ke ruang kerja Dugu Ruxia di House of the Invincible. Takdir milik Dugu Ruxia terpecah menjadi Yang Ki, dan dia bisa langsung tahu betapa superiornya takdir Raja Muda. Ini adalah masalah substruktur, sama seperti lumpur dapat dibandingkan dengan emas. Bahkan sejumlah besar lumpur tidak akan pernah bisa bernilai sama dengan sedikit emas. Kamu benar-benar orang penting di sekte, bukan saya tidak berpikir saya akan membuang waktu lagi untuk menaklukkan lebih banyak Kong Hucu. Menurut Anda siapa yang harus saya targetkan selanjutnya? Dua faksi lainnya di sekte tersebut adalah tentara dan istana takdir. Tentu saja, ada juga kaisar, dan klan kekaisaran, di mana Dugu Yun Kong adalah anggotanya. Mereka mendapatkan banyak takdir, namun, berselisih dengan mereka akan berbahaya. Saya sarankan Anda mulai dengan tentara. Ide bagus. Saya yakin para pemimpin mereka akan memiliki beberapa rahasia bagus untuk dibagikan kepada saya. Saya akan mulai dengan mereka. Tentara dinasti tak terkalahkan memiliki divisi yang dihususkan untuk peperangan, darurat militer, pelatihan, pembunuhan, dan sejenisnya. Tentara sangat berpengaruh, dan ketika tiba saatnya untuk berperang, itu akan menjadi lebih kuat, dan sumber daya akan dicurahkan ke dalamnya. Sulit untuk mengatakan berapa banyak ancaman terhadap dinasti tak terkalahkan yang telah dihancurkan oleh tentara selama bertahun-tahun. Konfusianisme tidak mudah untuk ditaklukkan, karena mereka memiliki teknik dan kemampuan kultifasi khusus, dan terkait erat dengan nasib bangsa. Yangki tidak ingin membuang waktu untuk mereka, jadi dia mengalihkan perhatiannya ke tentara. Anggota tentara adalah ahli top yang berspesialisasi dalam pertempuran dan perang. Mereka tidak terlalu mahir dalam hal-hal yang berkaitan dengan hati atau takdir, oleh karena itu, mereka akan lebih mudah untuk ditangani. Setelah para pemimpin tentara ditaklukkan, Yangki akan benar-benar memasukkan dirinya ke dalam dinasti tak terkalahkan seperti parasit. Dia seperti tumor yang perlahan-lahan melindas kekuatan dinasti. Itu tentara di depan. Yangki melihat pangkalan militer besar yang menyerupai perkemahan tentara cahaya dan cahaya di Bastille of the One God. Itu dipenuhi dengan energi pembunuh, dan pasukan mengalir ke dalamnya terus-menerus melalui portal teleportasi. Nasib tentara dikaitkan dengan nasib bangsa, menciptakan kekuatan yang bisa menaklukkan setiap rintangan di jalannya. Tentara memiliki energi membunuh yang cukup tangguh. Haruskah saya mencoba menaklukkannya dari bawah ke atas? Atau dari atas ke bawah? Dia harus membuat keputusan apakah akan memulai dengan Dewa Paramon Puncak dengan skalap sikis hanya 1 miliar, atau membidik lebih tinggi, seperti Marshal dengan skalap sikis 10 miliar. Target yang lebih lemah akan lebih mudah untuk ditaklukkan, yang lebih kuat jelas akan lebih sulit. Sayangnya, menundukkan individu yang lebih lemah akan menyumbat bandwidth dari segel legion dewa, dan membuat fungsinya kurang efisien. Bahkan pikiran Yangki memiliki batas, seperti halnya komputer fotonik memiliki keterbatasan. Dia baru saja menaklukkan Spritevok dan Dragonfok, dan memantau semua pikiran orang-orang yang terlibat bukanlah tugas yang mudah. Tampaknya tidak ada gunanya membuang-buang waktu untuk bawahan. Dia akan mengincar Dewa Paramon Puncak. Aku akan menaklukkan beberapa pemimpin tentara, mendapatkan lebih banyak takdir, lalu mulai mengerjakan pil Dewa Pengubur Surga dengan kekuatan dari Aula Surga. Yang harus saya lakukan adalah memajukan basis kultifasi saya satu langkah lagi, dan Surga yang bangga tidak akan menimbulkan ancaman besar. Dia benar-benar menantikan untuk mendapatkan beberapa intisari dari Great Naturalpolis melalui pil Dewa Pengubur Surga itu. Proudhaven berharap untuk mendapatkan Kaisar Spritevotem di bawah kendalinya. Bagaimana dia bisa menebak bahwa Yangki akan mengalahkannya dan tidak hanya itu, tetapi Yangki juga akan menggunakan kekuatan Aula Surga untuk membuka jebakan pil Dewa yang telah dia berikan sebagai hadiah, kemudian menggunakannya untuk mempelajari lebih lanjut tentang Great Naturalpolis. Yangki tahu dia pada akhirnya akan bertarung dengan Proudhaven, yang hasilnya akan menentukan siapa yang mendapatkan Great Naturalpolis. Jelas, menundukkan orang-orang penting di tentara adalah cara terbaik untuk mendapatkan lebih banyak takdir. Dan semakin banyak takdir yang dia miliki, semakin baik. Itu akan meningkatkan jumlah hakim raja yang bijak, dan memungkinkan dia untuk mengendalikan pemikiran pejabat pemerintahnya dengan lebih baik. Dengan itu, dia menjadi kabur saat dia memasuki tentara dan mencari aura paling mengesankan yang bisa dia temukan. Sepertinya itu tidak akan menjadi tugas yang sulit. Ini adalah lokasi di mana semua Marshal tinggal. Namun, setelah mencari melalui beberapa bagian pangkalan, dia menemukan bahwa sebagian besar perwira militer tidak ada. Tebakan pertamanya adalah bahwa mereka semua sedang rapat di suatu tempat. Dengan cepat menggambar pada Live Dead Void Destruction God Lightning dan Myriad Worlds Greater Teleportation, dia menuju lebih dalam ke pangkalan. Itu adalah tempat yang sangat besar sehingga bahkan dewa tertinggi yang mencoba terbang dari satu ujung ke ujung lainnya akan membutuhkan waktu yang lama. Untungnya, Yangki jauh melampaui level dewa Paramon biasa. Tiba-tiba, dia melihat bagian dari kam yang dibangun dari rangkaian pegunungan. Itu tampak hampir seperti kuil batu yang dibangun menyerupai kata tak terkalahkan. Di dalam kuil itu ada banyak aura yang hanya bisa dimiliki oleh para ahli elit. Mengapa ada begitu banyak ahli top berkumpul di sini, dia pikir. Ini adalah orang-orang dengan skalap sikis 10 miliar. Dragon Fog hanya memiliki 28 dari mereka. Saya tahu House of the Invincible melampaui Dragon Fog, tetapi fakta bahwa mereka memiliki ribuan orang ini menakutkan. Bahkan mungkin ada puluhan ribu dari mereka. Mereka hampir sebanyak dewa tuan dari zaman penguasa yang berdaulat. Bahkan beberapa ratus dewa tuan dengan skalap sikis 10 miliar akan sulit untuk Yang Ki kalahkan dan taklukkan. Dan pasti ada lebih dari beberapa ratus orang dengan level itu di sini. Dengan kata lain, dia mungkin juga lupa mencoba menaklukkan mereka, dan malah mempertimbangkan bagaimana tidak terbunuh oleh mereka. Sebenarnya apa yang mereka temui? Untungnya, istana diterangi dengan banyak lampu yang menyala. Jadi Yang Ki hanya meminta kekuatan Everlid Godlem untuk memasukkan dirinya ke salah satu dari mereka dan memata-matai prosesnya. Saat dia memeriksa situasinya, dia melihat bahwa ada beberapa ratus marsal, semuanya pada tingkat dewa tuan dengan peringkat 10 miliar, mengenakan pakaian House of the Invincible. Di seberang mereka duduk banyak ahli dari House of the Ciliocosum. Tanpa diduga, ini adalah pertemuan antara dua angkatan bersenjata yang berlawanan. Ada ratusan ahli tingkat dewa tuan di sini. Bahkan ahli gabungan dari Spritevok dan Dragonfok yang berada di level itu tidak bisa melampaui jumlah itu. Dia memiliki 28 Patriarch Dragonfok, General Iblis II dan III, Yang Jian, dan dirinya sendiri. Itu total 32. Dua, tambahkan kira-kira 40 atau lebih dari Spritevok, dan itu bahkan tidak melebihi 80. Hadir di aula ini adalah kelompok yang berjumlah hampir seribu. Sembilan Patriarch House of the Invincible bahkan memiliki peringkat yang melampaui 100 miliar. Jika mereka semua bertindak bersama, tidak mungkin Yang Ki bisa menandingi mereka. Jika kelompok yang berkumpul di sini hari ini pergi ke medan perang, dia akan berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Dia mungkin telah mendirikan dinasti keempat, tetapi takdirnya tidak stabil, dan jika dia menghadapi musuh seperti ini, itu mungkin akan dihancurkan. Yang mengatakan, dia cukup yakin mereka tidak akan mengambil tindakan seperti itu. Korban bagi mereka akan terlalu parah. Bagaimanapun, dinasti tengah sedang mengawasi mereka berdua seperti harimau yang mengincar mangsanya, dan hal terakhir yang mereka inginkan adalah dimangsa. Singkatnya, Yang Ki tidak khawatir. Dia bisa mengulur waktu jika dia mau. Dan setiap hari yang berlalu berarti dia punya lebih banyak waktu untuk menjadi lebih kuat. Setelah dia selesai dengan misi pengintaian ini, dia harus menuju ke aulas surga secepat mungkin. Jika dia bisa mendorong skalap sikisnya menjadi 100 miliar, dia tidak perlu khawatir tentang serangan atau invasi apapun. Yang Ki tetap tidak bergerak di dalam cahaya lampu untuk menghindari menarik perhatian mereka yang hadir dengan peringkat 50 atau 60 miliar. Orang yang memecah keheningan adalah seorang marsal dari House of the Ciliocosum, seorang ahli dengan skalap sikis 50 miliar. Dugu Seji, tidak perlu membicarakan masalah kecil seperti kerajaan Spritevok. Kami membawa pasukan dinasti Ciliocosum ke sini untuk membicarakan hal-hal penting seperti dinasti tengah. Proudhaven bekerja keras untuk merekrut sekutu sebanyak mungkin, dan kita perlu mencari tahu apa yang harus dilakukan. Dinasti tengah dapat mengerahkan pasukan untuk melawan kita kapan saja, dan kita tidak bisa hanya duduk-duduk menunggu hal itu terjadi. Yang Ki menoleh dan melihat bahwa pria itu mengenakan jubah merah yang terbakar dengan nyala api yang hebat. Menjangkau Yang Jian untuk mendapatkan informasi, dia menemukan bahwa ini adalah salah satu ahli top dari House of the Ciliocosum, dan namanya adalah Yang Primal Chaos. Dia kuat, tetapi dia tidak berada di level yang void prime. Orang yang diajak bicara oleh Yang Primal Chaos adalah Dugu Seji, seorang ahli yang memiliki skalap sikis 60 miliar. Dia sebenarnya adalah seorang generalisimo yang melapor langsung kepada Kaisar. Dia begitu kuat sehingga dia bahkan tidak peduli dengan istana takdir atau faksi konfusianisme. Jika Yang Ki bisa menaklukkannya, dia akan memiliki kendali atas seluruh pasukan. Sayangnya, bahkan di luar, Yang Ki akan kesulitan melakukan itu. Perbedaan antara peringkat 30 dan 60 miliar terlalu besar, bahkan bertarung dengannya akan sulit. Mungkin jika dia bisa memancingnya ke miriat dragon selahir, di mana dia bisa menggunakan kekuatan aulah surga, dan juga membuat semua bawahan ahlinya menyerang bersamaan dengan formasi mantra, maka dia mungkin memiliki peluang. Dia tidak punya pilihan selain menghancurkan pikiran untuk menaklukkan Dugu Seji sekarang. Namun, jika dia bisa menaklukkan orang lain, kemudian menyalakan mereka di Dugu Seji, dia mungkin berhasil. Kita benar-benar harus berurusan dengan Spritevok, kata Dugu Seji. Saya pikir kerajaan mereka yang baru terbentuk ini adalah perbuatan bangga surga. Jika kita tidak menyingkirkan mereka, apa yang akan terjadi dengan semua ras lain yang telah berpikir untuk bergabung dengan kita semuanya akan turun ke dalam kekacauan. Ada lebih dari seribu marshal berkumpul di sini, semuanya setingkat Dewa Tuan. Kekuatan gabungan mereka sangat luar biasa sehingga jika mereka menyerang tanah Yangki, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Tentu saja, sepertinya tidak mungkin mereka akan benar-benar bertindak serempak. Yangki sudah membuat keputusan dia benar-benar harus menundukkan dua pemimpin teratas, yang Primal Chaos dan Dugu Seji. Mereka adalah kunci untuk mengendalikan kedua pasukan. Satu memiliki skalap sikis lebih dari 50 miliar, dan yang lainnya berada pada 60 miliar. Sulit untuk mengatakan apa yang bisa mereka berdua capai bersama. Sayangnya, gagasan untuk menaklukkan mereka tampaknya benar-benar gila sekarang. Tidak mungkin Yangki bisa melakukannya. Apa Anda mengatakan bahwa semua yang terjadi dengan Spritevok sebenarnya adalah perbuatan bangga surga jika itu masalahnya, maka kita tidak bisa menyerang mereka begitu saja. Bagaimana jika orang-orang dari dinasti tengah sebenarnya bersama Spritevok jika kita masuk dan memulai perang, konsekuensinya akan sulit dihadapi. Tidak, kami punya alasan yang tepat untuk menyerang mereka, jawab Dugu Seji. Mereka mundur dari perjodohan, yang jelas melanggar aturan House of the Invincible. Dinasti tengah tidak dapat mengirim pasukan mengingat kami memiliki pembenaran seperti itu. Selanjutnya, Spritevok secara terbuka menyatakan diri mereka sebagai sebuah kerajaan. Jika Proudhaven ada di balik itu, ini jelas merupakan kasus dalih. Pikirkan tentang itu. Apa yang terjadi jika kekaisaran Spritevok itu bergabung dengan dinasti tengah tingkat takdir apa yang akan terbentuk lebih jauh lagi? Tampaknya seseorang telah mengorganisir Dragonfok menjadi semacam kerajaan. Dugu Yunkong sangat menderita di miriat Dragonselaer, dan yang jian milikmu sendiri telah hilang. Saya akan mengatakan itu lebih dari campur tangan Proudhaven. Kamu benar. Penguasa Ciliokosem kita mengatakan hal yang persis sama. Ini pasti surga yang bangga. Dia satu-satunya yang cukup kuat untuk melakukan itu. Dan dia pernah ke tanah yang tidak murni, di mana dia mengumpulkan segala macam harta magis. Fakta bahwa dia melakukan semua ini secara diam-diam berarti dia tidak menginginkan konflik terbuka, tetapi bisakah kita benar-benar mengambil tindakan? Tidak mungkin dia tidak memiliki tindakan pencegahan jika kita melakukannya. Berdasarkan informasi terbaru kami, Dragonfok dan Spritevok bekerja bersama, yang berarti mereka memiliki tingkat takdir yang sangat besar, dan sangat kuat. Dua dinasti kita mungkin bisa menghancurkan mereka, tapi korbannya akan sangat besar, dan energi vital kita akan rusak parah. Pada saat itu, dinasti tengah bisa melahap kita tanpa usaha sama sekali. Kita perlu merencanakan semuanya dengan sangat hati-hati, kata Dugu Seji. Jika kita tidak mampu untuk bertindak secara terbuka, mungkin kita harus melakukan operasi rahasia. Misalnya, kita bisa menculik Sprite Susu. Dia adalah kunci dari semua ini. Dia adalah pemimpin mereka, dan pemegang otoritas ilahi mereka. Jika kita membawanya kembali ke sini dan memaksanya untuk menikah, kita tidak perlu menyerang dengan pasukan kita. Itu rencana yang cukup mendasar, kata yang primal chaos. Sebenarnya, Anda bisa melakukannya sendiri. Untuk apa Anda membutuhkan bantuan kami Anda benar-benar membuat keributan besar atas masalah kecil di sini. Tidak. Jika Proudhaven memanipulasi semua ini dari balik layar, dan kami mengirim orang, dia akan membunuh mereka. Kita perlu memilih satu orang untuk menyamar dan menangani misi. Oh, itu maksudmu, kata yang primal chaos. Kamu ingin kami mengirim yang tak bernasib kami, yang void prime. Tepat. Jika yang tak bernasib melakukannya, surga yang bangga tidak akan tahu apa yang terjadi. Sprite Susu akan pergi sebelum dia tahu apa yang terjadi. Selain itu, Yang Jian adalah seorang pangeran kekaisaran, dan mengingat dia ditawan oleh Sprite Fog, tidak mungkin Anda hanya duduk dan tidak melakukan apa-apa. Tapi bagaimana kita mendapat manfaat dari semua ini jika yang primal chaos membawa Sprite Susu kembali ke sini untuk menikahi Dugu Yun Kong, Anda akan memiliki aliansi formal dengan Sprite Fog. Dan kita akan keluar dengan tangan kosong. Itu mudah. Leluhur kami telah setuju bahwa jika Anda mengirim yang void prime dalam misi, kami akan membayar Anda dengan banyak pil emas tak terkalahkan. Anda akan mendapatkan banyak ahli tingkat atas dengan pil itu. Ingat, formula untuk pil emas tak terkalahkan adalah rahasia besar. Tidak seorang pun kecuali kita yang tahu bagaimana membuatnya. Kami membuat penawaran ini dengan itikat baik, dan kami berharap Anda akan merespons dengan baik. Baik, Yang Primal Chaos berkata dengan anggukan singkat. Kami setuju. Namun, Anda harus menyediakan beberapa ahli untuk cadangan. Sangat mungkin bahwa Yang Primal Chaos akan berakhir melawan Proudhaven. Dan jika Dewa-Dewa dari Sprite Fog dan Dragon Fog terlibat, itu akan menjadi situasi yang sulit. Tidak apa-apa, kita bisa melakukannya. Berdasarkan laporan intelijen kami, Dragon Fog memiliki 28 Patriarch, dan Sprite Fog memiliki lebih dari 40. Tanpa mengirimkan seluruh pasukan kita, itu akan menjadi kekuatan yang sulit untuk dihadapi. Bagaimana kalau kami menyediakan 70 Mahadewa-Mahadewa, dan Anda menyediakan 30 itu total 100, dan jika mereka beroperasi dalam formasi, mereka harus bisa memberi Yang Void Prime jendela peluang. Itu seharusnya berhasil, kata Yang Primal Chaos. Satu-satunya pertanyaan adalah berapa banyak pil emas tak terkalahkan yang Anda tawarkan. Jika Anda menyediakan 30 Dewa-Dewa, kami akan memberi Anda 30 pil. Sama sekali tidak, kami hanya akan menerima setidaknya 100. 100. Itu terlalu banyak. Bahkan pangeran kekaisaran kita masing-masing hanya memiliki satu atau dua. Anda tidak tahu betapa sangat mahal dan sulitnya membuat pil emas tak terkalahkan. 100. Kurang dan kesepakatan off. Itulah harga untuk mendapatkan bantuan Yang Void Prime. Yang paling bisa kami tawarkan adalah 50. 90. Yang Ki memperhatikan saat mereka bernegosiasi, akhirnya mencapai kesepakatan untuk 60 pil emas tak terkalahkan. Itu benar-benar keberuntungan kecil. Lagi pula, pil emas tak terkalahkan bisa membuka potensi bahkan orang lemah, dan mendorong mereka sampai ke skalap sikis 1 miliar. Dia terus menonton saat mereka memilih kelompok yang terdiri dari 100 ahli untuk menjalankan misi. Rencananya adalah mereka akan mengoperasikan formasi mantra kuno yang awalnya digunakan oleh pasukan penguasa yang berdaulat. Itu dirancang untuk memberikan pukulan mematikan ke kepala menggunakan sesuatu yang disebut Duri Pemurnian. Setelah 100 ahli dipilih, mereka mulai berlatih bersama dalam penggunaan formasi. Setelah mengumpulkan esensi kehidupan dan energi vital mereka, masing-masing ahli berubah menjadi titik cahaya, yang kemudian berputar bersama untuk menciptakan Duri yang panjang dan tajam. Duri itu suci dan tajam, dan jelas bisa menembus apa saja dan segalanya. Faktanya, bahkan Yangki tidak bisa menghindarinya jika ingin terbang ke arahnya. Itu, tentu saja, Duri Pemurnian, yang telah digunakan di masa lalu untuk membunuh ahli militer elit. Karena itu bukan sesuatu yang digunakan Raja Gatmamot, Yangki tidak dapat menggunakannya. Faktanya, yang mengejutkan Yangki, Duri itu sangat kuat sehingga dia bisa mengatakan jaring hukum di Kekaisaran Spritevoknya bahkan tidak bisa memblokirnya. Dia segera mulai memikirkan cara untuk menangani Duri Pemurnian, dan bahkan mungkin menaklukkan 100 ahli yang merupakan bagian dari misi. Semuanya memiliki peringkat 10 atau 20 miliar, yang berarti dia bisa menghadapinya jika dia merencanakan dengan baik. Suara mendesing, para ahli melanjutkan pelatihan dalam penggunaan formasi, dan secara bersamaan mencoba mengunci lokasi Spritev Susu saat ini. Sehari berlalu, lalu satu malam. Akhirnya, mereka menyelesaikan pelatihan mereka, dan jelas, mereka semua kelelahan. Luangkan waktu untuk membangun kembali energi vital Anda, semuanya, kata Dugu Seji. Perusahaan patungan antara dinasti Ciliokosem dan dinasti tak terkalahkan ini akan berjalan dengan sempurna. Sekarang kita hanya perlu menunggu berita tentang Yang Void Prime. Ya, kata Yang Primal Chaos. Kembalilah dan istirahatlah sementara kita menunggu Yang Void Prime. Rencana saat ini adalah untuk memulai misi dalam 10 hari. Tidak mungkin Spritev Susu dan Spritev Lissage Grail miliknya dapat memblokir duri pemurnian kita. Itu sudah pasti, jawab Dugu Seji. The Purification Tone terlalu kuat. Tentu saja, di zaman kuno, para Dewa Tuan yang menggunakan formasi ini dipimpin oleh penguasa Pedang Dao, dan kami tidak setingkat dengannya. Aku mendengar bahwa ketika penguasa Pedang Dao menggunakan duri pemurnian, dia benar-benar mencapai level setengah dibatalkan. Tapi beberapa saat kemudian, dia tewas. Aku ingin tahu apakah cerita itu benar. Bagaimanapun, itu pasti serangan paling kuat yang bisa digunakan para Dewa Tuan. Yang Primal Chaos menghela nafas. Aku ingin tahu apakah jenazahnya masih berada di Aula Kuno Surga. Saya kira itu tidak masalah. Dalam ratusan juta tahun yang telah berlalu, tidak ada yang bisa menentang kemuliaan Tuan yang berdaulat dan pergi ke Aula Surga untuk berburu harta karun. Yang Ki tidak melakukan apapun selain mengamati pelatihan seratus ahli tingkat Dewa-Dewa dalam penggunaan duri pemurnian. Itu jelas menguras kekuatan Dewa Anima Destini mereka, dan mereka akan membutuhkan periode sepuluh hari penuh untuk kembali ke kekuatan penuh. Yang Ki tahu kesempatannya telah tiba. Dia punya sepuluh hari untuk menaklukkan semua ahli itu. Kemudian dia bisa menggunakannya untuk menyalakan duri pemurnian pada Dugu Seji dan Yang Primal Chaos, menangkap mereka tanpa sadar, lalu menaklukkan mereka juga. Semuanya bekerja dengan sempurna untuk kepuasannya. Satu-satunya halangan adalah Yang Void Prime, yang merupakan ahli di level yang hampir sama dengan Proud Heaven. Berurusan dengannya akan sangat sulit. Itulah sebabnya Yang Ki harus benar-benar siap dengan semua ahli penakluk lainnya sebelum berselisih dengannya. Kalian semua diberhentikan, Dugu Seji. Aliansi kami sekarang formal. Meskipun dinasti Ciliokosem dan dinasti tak terkalahkan kita lebih lemah, jika kita bekerja sama, bahkan dinasti tengah tidak akan berani berurusan dengan kita. Dengan itu, pertemuan berakhir. Yang Ki juga menyelinap pergi dan bersiap untuk bergerak melawan seratus ahli. Target pertamanya adalah seseorang dari dinasti tak terkalahkan yang memiliki skalap sikis 20 miliar, membuat kekuatan bertarungnya kira-kira sama dengan Paragon King Sage Dragon. Namanya Dugu Badao, dan dia berdenyut dengan aura pedang dewa yang membuatnya tampak mampu menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Yang Ki mengikutinya jauh ke pusat komando, di mana tempat tinggalnya berada. Di dalamnya ada Danau Giyok Cair yang sangat besar. Dugu Badao memasuki danau dan tenggelam ke dalamnya, membiarkan Giyok Cair membungkusnya seperti embryo. Luar biasa, pikir Yang Ki. Aku pernah mendengar hal ini sebelumnya. Ini adalah mata air Mutiara Jadevoid, yang meletus dari mata air Giyok Preheaven di Preheaven Primal Chaos Kuno. Hanya selir tuan yang berdaulat yang paling disukai yang diizinkan untuk menggunakannya. Tapi sekarang House of the Invincible memilikinya. Siapapun yang berlatih kultivasi di musim semi itu akan dapat memusatkan takdir untuk memimpin kemajuan kultivasi yang cepat. Dengan itu, dia mengirim pikirannya menembus batu Giyok Cair. Berkat komandonya atas begitu banyak aliran takdir di House of the Invincible, tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan. Segera, dia menjadi bagian dari Giyok Cair itu sendiri dan perlahan-lahan mengelilingi Dugu Badao. Baru saja bekerja keras dengan Purification Tone, Dugu Badao kelelahan, dan baru mulai pulih. Apa-apa yang terjadi? Tiba-tiba, Dugu Badao menyadari bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi di sekitarnya, dan saat dia bersiap untuk menembak keluar dari batu Giyok, dia menyadari bahwa dia terjebak seperti lalat di dalam damar. Jika dia mencoba melarikan diri lebih awal, dia mungkin memiliki kesempatan, tetapi sekarang sudah terlambat. Yang Kitalah mengirim pikirannya untuk mengisi mata air Giyok, mengubahnya menjadi inkarnasi dari dirinya sendiri. Taklukkan, Dugu Badao, katanya, Aku adalah Tuhan yang berdaulat sejati, dan kamu adalah pelayanku. Untuk selama-lamanya, Anda akan mengikuti perintah saya, dan tidak pernah menentang saya. Buka roh dan jiwamu, tanpa ragu-ragu, Yang Kitalah melepaskan Maha Kudus-Maha Kudus yang Maha Kudus dan berjangkauan jauh, mengirimkannya menusuk ke Dugu Badao. Gemuruh, gelombang kejut melewati danau saat pikiran Dugu Badao menjadi kosong. Sesaat berlalu, lalu dia berlutut di depan Yang Kitalah. Tuhan, saat Yang Khi menaklukkannya, dia merasakan perubahan takdir saat dia mendapatkan pijakan yang lebih besar di jaring hukum. Dugu Badao adalah seorang marsal di angkatan bersenjata, dan memimpin jutaan pasukan. Ketika dia berbaris ke medan perang, negara yang tak terhitung jumlahnya bisa dihancurkan. Dia memiliki akses ke takdir yang lebih besar daripada Dugu Ruksia, jadi dengan takdir tambahannya, Yang Khi hampir setingkat dengan anggota keluarga kekaisaran. Pergeseran takdir tidak akan diperhatikan oleh jaring hukum, karena melibatkan kepemilikan pribadi Dugu Badao. Nasib yang dihasilkan oleh harta pribadi dapat digunakan atau didistribusikan secara bebas oleh siapapun yang memilikinya. Yang Khi tersenyum. Setelah menaklukkan Dugu Badao, akan lebih mudah untuk menaklukkan target berikutnya. Itu adalah efek bola salju. Suara mendesing. Setelah memberi perintah kepada Dugu Badao untuk melanjutkan sesi kultifasinya, Yang Khi menuju ke bagian lain dari perkemahan. Dia telah memutuskan untuk fokus pada para ahli dari dinasti tak terkalahkan terlebih dahulu, karena masing-masing akan memberinya dorongan dalam takdir, dan juga komando yang lebih besar dari jaring hukum. Lokasi berikutnya adalah mata air giyok cair lainnya, dan ahli di dalamnya adalah Dugu Siwang, yang basis budidayanya berada di level yang sama dengan Dugu Badao. Penaklukan ini bahkan berjalan lebih lancar. Dalam waktu kurang dari 10 napas, Yang Khi membuatnya sepenuhnya terkendali, dan telah mendapatkan akses ke lebih banyak takdir. Dalam pandangan Yang Khi, takdir dari House of the Invincible telah mengambil bentuk yang menyerupai mahkota, semakin memperkuat fakta bahwa dia seperti anggota klan Kekaisaran. Dia sekarang memiliki begitu banyak takdir sehingga, jika dia harus melawan salah satu dari Marshal atau General ini, dia bahkan tidak perlu menggunakan kemampuan sucinya untuk menghancurkan mereka. Dia hanya bisa menggunakan takdir. Wuss! Dia mengunjungi satu demi satu lokasi di kam militer, menargetkan para Marshal yang berendam di mata air giok cair mereka. Untuk semua maksud dan tujuan, mata air giok itu seperti kuburan sekarang. Selama satu jam berikutnya, dia menaklukkan sekitar selusin Marshal. Gemuruh! Sesuatu seperti pusaran kekuatan dapat dilihat di atas Yang Khi karena semakin banyak takdir mengalir ke arahnya, dan bentuk mahkota menjadi lebih jelas. untuk saat ini, itu benar-benar ilusi, dan tidak ada yang tahu apa-apa tentang itu. Hanya setelah dia menaklukkan semua pemimpin puncak, dan mengambil alih posisi kaisar, dia akan menjadi penguasa yang diakui. Konon, mahkota takdirnya membuatnya begitu kuat sehingga bahkan pangeran agung dari rumah kekaisaran tidak bisa melampaui dia. Dan begitu dia menaklukkan semua Marshal, House of the Invincible akan menjadi home ground baginya. Bahkan dengan hanya selusin Marshal yang ditaklukkan, aku tidak perlu takut lagi pada duri pemurnian. Yang Khi dapat menambah kecepatan sekarang, dan mulai menaklukkan para Marshal dengan lebih cepat. 20, 30, 40, akhirnya, itu mencapai titik di mana dia tidak perlu melakukan apapun untuk menaklukkan mereka. Dia hanya akan melambaikan jarinya dan mengucapkan beberapa patah kata, lalu takdir mereka akan beralih padanya. Segera, dia telah menaklukkan semua Marshal dari House of the Invincible yang ditugaskan untuk misi Purification Tone. Dan berkat takdir yang melonjak, skalap sikis dan peringkat keilahiannya meningkat. Sebelumnya, dia berada di level sekitar 30 miliar, tetapi sekarang dia mendekati 40 miliar. Tampaknya terobosannya ke 40 miliar sudah dekat. Selanjutnya, dia mengalihkan target ke Marshal dari House of the Ciliocosum. Akan lebih mudah untuk berurusan dengan mereka, sekarang dia seperti versi bayangan dari Kaisar Rumah Ciliocosum. Satu, dua, menggunakan metode yang sama, dia akhirnya menaklukkan semua Marshal yang terlibat dalam misi Purification Tone. Dengan meningkatnya aliran takdir dari keluarga Ciliocosum dan keluarga tak terkalahkan, dia akhirnya berhasil menembus hingga 40 miliar. Yangki telah mencapai skalap sikis 40 miliar, yang merupakan prestasi yang akan menyebabkan siapapun yang mempelajarinya terkesiap takjub. Ada orang tua yang telah menghabiskan 40 miliar tahun bekerja di basis kultivasi mereka tanpa mencapai level itu. Takdir adalah dasar dari segalanya. Bahkan kultivasi puluhan ribu tahun tidak dapat dibandingkan dengan mendapatkan bahkan potongan takdir terkecil. Itu mirip dengan bagaimana, di tanah yang tidak murni, orang biasa menghabiskan seluruh hidup mereka untuk membangun kekayaan. Tetapi orang lain akan mengikuti ujian kekaisaran, di mana uang akan mengalir ke kantong mereka tanpa henti. Pada akhirnya, tidak ada cara yang lebih baik untuk menjadi kaya selain menjadi pejabat pemerintah. Berkat takdir besar yang dapat diakses oleh Yang Ki, dia seperti kaisar bayangan yang ada di balik layar. Itu sama untuk dinasti Ciliokosem. Bagaimanapun, para marsal di angkatan bersenjata semuanya adalah orang-orang penting yang memiliki akses ke takdir yang lebih besar daripada menteri-menteri penting pemerintah. Di pemerintahan manapun, kredit militer bernilai lebih dari apapun. Sekarang saya telah mencapai skalap psikis 40 miliar, saya lebih kuat dari sebelumnya. Segel legion dewa bekerja lebih efisien, dan saya dapat mengirim lebih banyak sumber daya dari aulah surga ke dalam miriat dragon selair. Yang Ki sangat bersemangat. The miriat dragon selair sudah seratus kali lipat dari sebelumnya, dan sedang dalam perjalanan untuk menjadi dunia dewa kecil sejati. Dengan setiap daratan baru yang muncul di sana, Yang Ki mendapatkan lebih banyak takdir. Pada saat yang sama, ledakan menyebabkan lebih banyak harta surgawi dan obat-obatan dewa. Dan ada manusia aborigin prasurga yang akan muncul di daratan baru, yang membawa lebih banyak takdir. Saat basis kultivasi Yang Ki meningkat, Segel legion dewa bekerja lebih baik, membuat pertumbuhan di miriat dragon selair meningkat. Itu adalah siklus yang baik yang mengarah pada perbaikan terus-menerus. Tentu saja, dia masih belum puas dengan seberapa kuat dia. Selanjutnya, dia memiliki dua generalisimos untuk ditaklukkan. Yang primal Chaos memiliki skala psikis lebih dari 50 miliar, sementara Dugu Seji berada di 60 miliar. Jika dia menaklukkan mereka, dia akan mendapatkan gelombang takdir yang lebih besar, dan mungkin bisa menembus level 50 miliar sendiri. Bahkan mungkin lebih tinggi. Hampir tidak mungkin membayangkan nasib seperti apa yang mereka miliki sebagai pemimpin tertinggi angkatan bersenjata. Mempertimbangkan bahwa mereka adalah faktor utama dalam purification tone, dia benar-benar harus menaklukkan mereka. Sebelumnya, itu akan sangat sulit, tetapi sekarang dia memiliki 100 ahli tambahan untuk mendukungnya, bersama dengan Duri Pemurnian, itu tidak akan menjadi masalah. Namun, masalah yang paling mendesak adalah mencari cara untuk memisahkan mereka. Waktu sangat penting, jadi dia memilih untuk fokus terlebih dahulu pada yang primal Chaos. Saya punya beberapa hari lagi untuk bekerja. Dengan semua ahli ini, dan peningkatan takdir yang dihasilkan, saya mungkin bisa menaklukkan ahli konfusianisme itu. Dia melakukan segala yang mungkin untuk memajukan rencana induknya oleh karena itu, dia menuju ke kedalaman dinasti tak terkalahkan seperti hantu, berencana untuk menaklukkan ahli top sebanyak mungkin. Suara mendesing. Target berikutnya adalah seseorang bernama Dugu Gaisi, yang memiliki skalap sikis 10 miliar. Dia adalah tipe orang yang takdirnya begitu kuat sehingga dia bisa mengalahkan lawan yang lebih kuat darinya. Sayangnya baginya, tidak ada apapun di pasukan ini yang bisa menghentikan Yang Ki. Yang Ki menyelinap ke tempat Dugu Gaisi mengolah seni energinya dan menggambar takdirnya. Yang Ki menerekam, melahapnya dalam satu gerakan, seperti ular menelan telur. Begitu saja, Dugu Gaisi menghilang dari dunia. Sesaat kemudian, Yang Ki meludahkannya kembali. Dugu Gaisi langsung berlutut. Tuhan, tetaplah di sini dan teruslah berkultivasi. Kombinasi jimat Raja Surga Devorer dengan segel Legiun Dewa sangat efektif. Tanpa Raja pemecah Surga, Tuhan yang berdaulat tidak akan pernah bisa menaklukkan Legiun para Dewa. Baik Surga yang bangga maupun pembunuh abadi Raja tidak dapat menaklukkan orang-orang di rumah tak terkalahkan seperti ini. Takdir akan mengungkapkan mereka, dan mereka akan diserang. Berubah menjadi ular yang tidak berwujud, Yang Ki melanjutkan perjalanannya melalui perkemahan militer, tiba berikutnya di seorang marshal bernama Dugu Sin, yang sedang membaca buku. Dalam sekejap mata, Yang Ki melahapnya, lalu meludahkannya kembali. Berikutnya datang seorang marshal yang secara tak terduga tidak bermarga Dugu. Namanya Wang Silai, dan dia adalah penganut setia House of the Invincible yang memiliki karir militer yang panjang dan sukses. Itu agak aneh, karena sebagian besar anggota tingkat yang lebih tinggi dari House of the Invincible memiliki darah kekaisaran dan bermarga Dugu. Tidak banyak orang tanpa nama keluarga Dugu akan mencapai pengaruh tingkat tinggi, dan itu menunjukkan betapa terampilnya dia. Setelah melahapnya, Yang Ki menemukan bahwa dia sebenarnya menyembunyikan kekuatan aslinya. Dia tampak seperti memiliki skalap sikis sedikit di atas 10 miliar, tetapi sebenarnya dia menilai lebih dari 30 miliar. Dia telah menyembunyikan kebenaran, dengan harapan mengungkapkannya secara dramatis pada saat yang kritis. Setelah dilahap, dia berjuang mati-matian, melepaskan sejumlah teknik mematikan. Sayangnya baginya, basis kultivasi Yang Ki terlalu tinggi. Dia baru saja melepaskan maha kudus-maha kudus dari penguasa yang berdaulat dan berjangkauan jauh, dan beberapa saat kemudian pria itu ditaklukkan. Sekali lagi, Yang Ki menerima manfaat takdir yang signifikan. Tuanku, aku telah menyembunyikan kekuatanku selama bertahun-tahun, semua dengan harapan akan membuat kemajuan pesat. Tapi sekarang aku telah ditaklukkan olehmu. Kurasa aku hanya kurang beruntung. Saya selalu berharap pada akhirnya saya akan menjadi pemimpin tertinggi House of the Invincible. Jangan khawatir, kata Yang Ki. Sekarang kamu bekerja untukku, kamu akan mencapai ketinggian yang luar biasa. Selama hari-hari berikutnya, dia seperti hantu yang menaklukkan lusinan perwira. Dia bahkan menemukan mata-mata dari Dinasti Tengah. Salah satunya adalah Dugu Baihuo, yang sebenarnya beroperasi dengan nama Samaran. Nama aslinya adalah Bangga Baihuo, dan takdirnya benar-benar berasal dari Dinasti Tengah. Lebih jauh lagi, skalap sikisnya sebenarnya 40 miliar, bukan 10 miliar yang dia tampilkan sebagai kedok. Benar-benar ada naga tersembunyi dan harimau berjongkok di mana-mana. Namun, Yang Ki menghancurkan mereka satu demi satu, menyebabkan takdirnya terus meningkat. Sembilan hari berlalu, dan dia telah menaklukkan sepenuhnya 200 marsal. 30 berasal dari Dinasti Ciliokosem, dan 170 berasal dari Dinasti Tak Terkalahkan. Sampai sekarang, takdir yang mereka berikan telah mendorong skalap sikis dan peringkat keilahiannya ke level 45 miliar. Sekarang, dia tahu bahwa pasukan House of the Invincible memiliki total 600 marsal, dan dia telah menaklukkan kurang dari 200. Itu sekitar sepertiga dari jumlah total marsal. Sayangnya, dia tidak punya waktu lagi untuk bekerja, karena Yang Primal Chaos dan Dugu Seji telah mengadakan pertemuan lain. 100 ahli yang ditugaskan dengan misi semuanya terbang ke arah mereka. Yang Primal Chaos, di mana tepatnya Yang Void Prime kata Dugu Seji. Kita harus pergi misi sekarang. Jangan khawatir tentang itu. Dia siap untuk mengambil tindakan, dia hanya bersembunyi di bayang-bayang, menunggu saat yang tepat. Dia mengatakan agar kita melakukan langkah pertama. Dinasti pusat dan surga yang bangga memiliki mata-mata di mana-mana, dan dia tidak ingin memperingatkan mereka tentang kehadirannya. Selama Proudhaven tidak mau melakukan langkah terbuka, dia juga tidak akan melakukannya. Jadi kita perlu menggunakan duri pemurnian untuk menyerang takdir kerajaan Sprite Fox sebelum menyerang Sprite Susu. Jadi, tipu muslihat saya efektif. Yang Void Prime sepenuhnya fokus pada Proudhaven, yang berarti saya sekarang bebas untuk bertindak lebih terbuka di sini. Yang Ki tahu dia beruntung. Tanpa yang Void Prime khawatirkan, dia bisa menaklukkan Yang Primal Chaos dan Dugu Seji tanpa harus khawatir untuk berhati-hati. Mereka jelas tidak tahu bahwa seratus Marshal yang telah mereka latih secara pribadi sekarang bekerja untuk Yang Ki. Baiklah, ayo pergi. Kedua ahli memimpin Marshal keluar dari House of the Invincible dalam misi mereka untuk menyerang jantung Sprite Fox. Mereka bergerak dengan kecepatan luar biasa, sehingga mereka tiba di Kekaisaran Sprite Fox keesokan harinya. Biasanya, dibutuhkan Dewa Tertinggi 10 tahun untuk melakukan perjalanan itu. Tapi orang-orang ini semua ahli sempurna yang seperti Dewa Tuan Lama. Dari kehampaan, mereka melihat Kekaisaran dan Kuil pada intinya, yang penuh dengan aktivitas. Menakjubkan, kalian semua, lihat kata Dugu Seji. Bagaimana mungkin Kekaisaran Sprite Fox memiliki takdir yang luar biasa ini tidak mungkin. Sama sekali dan sama sekali tidak mungkin. Yang primal keos melihat kekuil besar yang membentuk inti Kekaisaran dan melihat Sprite Tri tumbuh di mana-mana, membentuk pertahanan yang tidak dapat ditembus yang memungkinkan penghuninya bekerja dengan aman dalam bisnis, budidaya, dan pertumbuhan umum. Rupanya, Sprite Fox tidak xenofobia seperti dulu, karena sekarang ada ras lain yang hidup bersama mereka secara harmonis. Akibatnya, nasib mereka lebih kuat dari sebelumnya. Setelah memeriksa takdir, kedua generalisimos menemukan bahwa Sprite Fox telah menciptakan dunia mereka sendiri. Itu juga berdenyut dengan aura naga, karena mereka sekarang bekerja sama dengan miriat dragon selair. Lebih jauh lagi, bahkan ada dragon Fox dan Sprite Fox yang menikah dan memiliki anak, menciptakan generasi baru yang tidak pernah ada sebelumnya. Kombinasi itu adalah salah satu harmoni murni. Dan takdir menciptakan cangkang luar yang seperti baju besi yang tidak bisa ditembus. Tanpa itu, bagaimana mungkin tempat ini benar-benar dianggap sebagai dinasti keempat. Semakin yang primal Chaos dan Dugu Seji mempelajari situasinya, semakin tidak sedap dipandang ekspresi mereka. Takdir itu benar-benar mengejutkan baik secara kuantitas maupun kualitas. Menakjubkan. Benar-benar luar biasa. Siapa yang melakukan ini itu bukan surga yang bangga. Dia kuat, tapi dia tidak unggul dalam mengatur negara. Jika ya, dinasti tengah sudah benar-benar dominan, dan dinasti kita tidak akan ada lagi. Jangan bilang bahwa Sprite Susu benar-benar melakukan semua ini, kata yang primal Chaos. Jika demikian, dia jauh lebih luar biasa daripada yang kita sadari. Jika kita bisa mendapatkan rahasianya tentang pemerintahan negara, maka kedua dinasti kita akan mendapatkan takdir yang tidak mungkin bisa dibandingkan dengan dinasti tengah. Apakah Anda memperhatikan bahwa takdir sebenarnya telah meningkat bahkan hanya dalam waktu yang kita habiskan untuk berbicara ini seperti tidak ada habisnya. Setelah Dragon Fog dan Sprite Fog menjadi terintegrasi sepenuhnya, itu benar-benar akan menjadi dinasti keempat. Kemungkinan itu bisa terjadi. Peningkatan takdir semacam ini benar-benar menakutkan. Untung kami mengetahui hal ini sejak awal, jika tidak, jika terlalu banyak waktu berlalu. Bagaimanapun, kami tidak bisa membiarkan Sprite Fog melakukan ini. Ayo kita tentukan di mana Sprite Susu berada. Oke, aku akan melakukan perhitungan. Untungnya, saya memiliki kompas geomantik yang terkunci padanya. Itu adalah harta magis kuno yang digunakan oleh penguasa peradaban untuk memodelkan sistem perhitungan pekerjaan surgawinya. Dia mengeluarkan kompas geomantiknya dan mulai bekerja. Bas, bas, kompas berkedip dan berdenyut saat cara kerja surga bergerak, dan yang primal keos menuangkan kekuatan ke dalamnya. Bip-bip-bip, bip-bip-bip, kurung siku tutup, kompas tiba-tiba menyala terang, menandakan telah menentukan posisi Sprite Susu. Baiklah semuanya, kata Dugu Seji, masuk formasi dan luncurkan serangan. Tembus takdir dan seret Sprite Susu keluar. Desir, seratus marsal melompat ke dalam tindakan, dan aura gabungan mereka begitu kuat sehingga tidak mungkin untuk dideteksi, hampir seolah-olah berada di tingkat dibatalkan. Duri pemurnian yang sangat tajam terbentuk, dan itu sangat kuat sehingga bahkan Dugu Seji terkejut melihatnya. Menyerang, dia menggeram. Duri pemurnian tiba-tiba mulai bergerak menuju ke Kaisaran Spritevok, dengan Dugu Seji mengikutinya dengan kehendak ilahi. Tapi kemudian, sesuatu yang sangat tidak terduga terjadi. Duri itu tiba-tiba muncul tepat di depan Dugu Seji, menembus pertahanannya sebelum dia bisa bereaksi, dan menusuknya langsung didahi. Senang, dia tiba-tiba menjadi sangat kaku ketika seekor ular tua kekacauan Primal muncul, melahapnya, dan segala sesuatu di sekitarnya. Yang Primal Chaos telah fokus pada perhitungannya, jadi dia juga tertelan. Hampir seketika, retakan menyebar di permukaan ular, seolah-olah akan meledak. Tapi kemudian menghilang, setelah berteleportasi ke miriat Dragon Slayer. Begitu masuk, para Patriark Dragon Fog muncul, bersama dengan Jenderal Iblis Kedua dan Ketiga dan para Ahli Sprite Fog teratas. Ini persis seperti yang direncanakan Yang Ki. Ular itu meledak, dan yang Primal Chaos berjamah dewa, skalap sikisnya yang berjumlah 50 miliar meraung dengan kekuatan. Siapa kau? Beraninya kau mempermainkanku? Selamat datang di miriat Dragon Slayer, jawab Yang Ki, setelah kembali ke bentuk normalnya. Dugu Seji masih memiliki duri pemurnian yang menusuk dahinya, tapi dia berkilauan dengan cahaya terang yang sepertinya menunjukkan bahwa dia belum ditaklukkan. Namun, Yang Ki sangat mendalami takdirnya untuk menghancurkan pria itu dengan tekanan yang luar biasa. Pada saat yang sama, para leluhur Dragon Fog dan Sprite Fog, serta Jenderal Iblis Kedua dan Ketiga, berada dalam formasi yang berurusan dengan Yang Primal Chaos. Memang benar bahwa setiap generasi baru akan menghasilkan individu-individu berbakat, kata Jenderal Iblis Kedua. Kalian anak-anak muda saat ini selalu mencapai ketinggian baru. Jenderal Iblis Kedua dulunya adalah bawahan teratas dari Iblis Sejati, tetapi bahkan di masa jayanya, dia tidak bisa menandingi Yang Primal Chaos dan Dugu Seji. Tentu saja, itu karena Iblis Sejati tidak pernah mendirikan kerajaan dan memanen takdir. Di masa lalu, dewa-dewa dengan skalap sikis 100 miliar sangat langka. Tentu saja, pada masa itu, setengah ahli yang dibatalkan telah ada, sedangkan sekarang tidak. Ketika membandingkan zaman kuno dengan modern, adalah fakta bahwa tingkat rata-rata para ahli top lebih tinggi. Adapun apa artinya semua itu, bahkan Yang Ki tidak yakin. Terlepas dari itu, dia sekarang fokus untuk menaklukkan Dugu Seji. Yang Ki menarik secara mendalam pada segel legi undewa, serta takdir perkasa dari Dragon Fog dan Skrite Fog. Yang Ki memiliki skalap sikis 40 miliar, sedangkan Dugu Seji berada di 60 miliar. Jika bukan karena serangan diam-diam dengan Duri Pemurnian, Yang Ki tidak akan pernah bisa melawannya seperti ini. Dan di luar negerinya sendiri, bahkan Duri Pemurnian tidak akan memberinya keunggulan. Kalian ayam dan gug-gug, saya seorang generalisimo dari dinasti Ciliokosem. Anda tidak bisa melawan saya. Bahkan jika Anda memiliki lebih banyak orang di pihak Anda, Anda masih akan mati. Gemuruh, yang primal Chaos melepaskan serangan besar yang menyebabkan tangan besar bergemuruh, dengan keras mengguncang dunia dewa kecil di dekatnya. Bam! Jenderal Iblis Kedua terlalu lambat untuk membela diri, dan dikirim terbang mundur, hampir kehilangan kesadaran dalam prosesnya. Sambil berdiri dengan marah, dia berkata, saya adalah Jenderal Iblis Kedua, bawahan dari Iblis Sejati. Aku Iblis paling kuat yang pernah ada. Beraninya kau menghinaku. Jenderal Iblis Kedua Raja Iblis di zaman kuno yang primal Chaos tampak terkejut, tetapi kemudian dia hanya tertawa. Kamu orang menyebalkan tua, aku tidak percaya betapa lemahnya kamu. Anda tidak tahu seperti apa zaman sekarang. Saya akan menunjukkan kepada Anda apa kekuatan sejati itu. Anda akan segera berakhir, mengerti. Yang primal Chaos adalah seorang petarung yang brutal dan kejam. Dia tidak akan pernah menyerah, dan dia berdenyut dengan energi yang sangat mengerikan. Dia mengendalikan pasukan dinasti Ciliokosem, dan memiliki pengalaman bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tidak hanya itu, basis kultivasinya mendominasi hingga ekstrim. Bahkan Dewa Tuhan zaman kuno tidak sekuat dia. Ketika dia menyapu tangannya, didukung oleh skalap sikisnya yang lebih dari 50 miliar, banyak ahli dikirim terbang. Penghuni dunia dewa kecil di dekatnya juga terluka oleh gelombang kejut, dan faktanya, jika mereka berada di luar, mereka akan musnah. Maju, Yang Ki berteriak, gemuruh. Tiba-tiba, sejumlah ahli muncul entah dari mana, ratusan dari mereka, semuanya ahli dari dinasti tak terkalahkan. Mereka adalah perwira tambahan yang telah ditaklukkan Yang Ki, dan pada saat kritis ini, mereka akan terbukti menjadi jerami yang mematahkan punggung unta. Seketika, seratus ahli itu membentuk versi lain dari Purification Tone, yang kemudian melesat ke arah yang primal chaos. Apa yang terjadi di sini yang primal chaos berseru? Kalian berasal dari dinasti tak terkalahkan. Jangan bilang ini semua semacam jebakan. Mustahil. Ini hanya akan membawa kehancuran bagi kita semua. Apa yang terjadi? Dugu Seji. Sayangnya, Dugu Seji juga berada dalam situasi yang sangat sulit. Saudara primal chaos, kita telah ditipu. Saya tidak melihat bagaimana kita bisa keluar dari situasi ini. Lagi pula siapa orang ini? Cukup omong kosong, geram yang Ki tidak sabar. Ditundukkan. Terlepas dari seberapa banyak usaha yang dia lakukan, dia masih tidak bisa secara paksa menundukkan Dugu Seji. Hakim Raja Bijak. Pada titik ini, dia akhirnya menarik Hakim Raja yang bijak. Dia sekarang memiliki 15 juta dari mereka, dan mereka bertindak dalam koordinasi yang sempurna dengan keinginannya untuk melancarkan serangan ke Dugu Seji. Oh, bendungan akhirnya jebol, dan Dugu Seji runtuh. Dalam sekejap mata, tahta emas muncul di segel legi undewa. Ini adalah tahta terbesar sejauh ini, bahkan lebih besar dari tahta di segel dari legi undewa kuno. Konon, penguasa pedang dao memiliki basis kultifasi yang unggul. Hanya saja Yang Ki tidak memiliki tahta emasnya setelah dia meninggal lama, sehingga sananya lenyap. Ada makhluk maha kuasa lainnya di masa lalu yang telah menggunakan pelepasan kematian untuk melarikan diri dari ikatan segel legi undewa juga. Namun, itu adalah hal-hal yang perlu dikhawatirkan nanti. Sekarang Yang Ki telah menaklukkan Dugu Seji, dia langsung mengalami transformasi yang mendalam. Dugu Seji adalah seorang generalisimo yang kuat dengan skalapsikis 60 miliar, yang memimpin kekuatan besar pasukan. Bahkan Dugu Yunkong harus mendukungnya, dan jika dia menolak, akan sangat menderita karenanya. Jelas, takdirnya benar-benar mengejutkan. Setelah menaklukkannya, Yang Ki segera merasa seolah-olah energi perang dari dinasti tak terkalahkan berkumpul di dalam dirinya. Ini kesempatan saya, Dugu Seji, hancurkan Yang Primal Chaos. Dengan raungan, Dugu Seji menerjang ke depan dan menghantamkan telapak tangannya ke Yang Primal Chaos, membuatnya terhuyung mundur. Pada saat yang sama, bawahan Yang Ki lainnya melancarkan serangan, menyebabkan Yang Primal Chaos kewalahan dengan energi. Terlalu banyak orang yang harus dia tangani. Lebih dari 200 ahli telah membentuk dua duri pemurnian. Ditambah ada Dugu Seji dan semua orang Yang Ki lainnya, serta kekuatan mentah dari miriat Dragon Slayer. Mungkin satu-satunya orang yang bisa menghindari dihancurkan oleh kekuatan seperti itu adalah Proud Heaven sendiri. Tidak ada ketegangan tentang bagaimana hal-hal akan berubah. Yang Primal Chaos dikalahkan, tersedot ke Yang Primal Chaos, dan ditaklukkan. Seketika, takdir yang lebih besar mengalir ke Yang Ki. Yang Ki melemparkan kepalanya ke belakang dan melolong saat angin bertiup di sekelilingnya. Membanting, kekuatan yang telah terkunci di dalam dirinya dilepaskan. Kekuatan hidupnya berkembang saat basis kultifasinya naik ke level 50 miliar. Hanya dalam beberapa jam, basis kultifasinya telah meningkat hampir 10 miliar. Dia memiliki takdir besar yang mengalir ke dalam dirinya dari dua dinasti lainnya, dan segel legion dewa berkilauan dengan cahaya kemasan yang intens. Tiba-tiba, cahaya kemasan itu melesat ke olah surga, menyebabkan cahaya bintang bersinar menyelaukan. Tiba-tiba, salah satu benda langit meledak, dan potongan-potongan itu jatuh ke dalam miriat dragon selair, menyebabkan ledakan ke kiri dan ke kanan. Yang Ki ingin memanfaatkan momen ini untuk sepenuhnya mengubah miriat dragon selair menjadi dunia dewa kecil. Mengingat tingkat basis kultifasinya sebelumnya, upaya ini biasanya membutuhkan waktu seribu tahun untuk membuahkan hasil. Tapi dia berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Ditambah lagi, dia memiliki hampir tiga ratus dewa-dewa, serta pemimpin dari dua pasukan. Dengan semua kekuatan untuk mengkatalisasi segel legion dewa, dia mampu melakukan, dalam waktu yang sangat singkat, apa yang biasanya membutuhkan waktu seribu tahun untuk dilakukan. Dengan miriat dragon selair sebagai dunia dewa kecil, itu akan jauh lebih unggul dari miriat world's monarch chart, dan akan menjadi sesuatu yang bisa diandalkan untuk tetap aman jika tiga dinasti lainnya menyerangnya. Biarkan bintang-bintang jatuh, suara gemuruh bergema saat lebih banyak bintang dari aulah surga meledak dan jatuh. Bintang-bintang yang memenuhi langit House of Heaven sebenarnya adalah batu dewa kali bersurga, yang sebanding dengan batu dewa kali bersempurna. Dengan kata lain, mereka sangat luar biasa sehingga bahkan salah satu dari mereka seukuran kuku akan dianggap tak ternilai harganya. Saat bintang-bintang terus meledak dan jatuh ke dalam miriat dragon selair, energi paleokeos meletus di mana-mana. Itu adalah tindakan penciptaan yang tak tertandingi. Bahkan King Immortal selair tidak bisa melakukan hal seperti ini. Hanya Yang Ki yang mampu, berkat kekuatan besar aulah surga, dan warisan yang diwarisinya dari penguasa yang berdaulat. Saat jutaan bintang meledak dan sarangnya berubah, Yang Ki memimpin para ahlinya dalam melafalkan mantra yang menyebabkan banyak harta surgawi terbentuk. Takdir kerajaan digunakan untuk menciptakan dunia dewa kecil yang sebenarnya, dan dunia dewa kecil itu meningkatkan nasib kerajaannya. Saat proses berlangsung, nasib kerajaan gabungannya tumbuh ke tingkat yang luar biasa. Adapun hakim raja yang bijak, jumlah mereka melonjak menjadi 20 juta, lalu 30 juta. RUUUMBLE Yang Ki sangat diuntungkan. Akhirnya, 100 ribu bintang jatuh ke dalam miriat dragon selair, di mana pada saat itu energi naga sepenuhnya digantikan oleh energi paleo kekacauan awal surga. Dan pada saat itu, dunia dewa baru telah diciptakan. Dunia dewa kecil. Itu berputar perlahan, bola kristal melayang di kehampaan, berdenyut dengan kekuatan besar. Selanjutnya, itu akan disebut Aegis Abadi. Setelah menamai dunia dewa kecil, dia mengirimkan kehendak ilahinya ke dalamnya, menyebabkan ketenangan mengisinya. Kemudian, hakim raja bijak mulai bekerja. Saat mereka bekerja, Aegis Abadi menjadi dipenuhi dengan tanah, kekuatan hidup, energi vital, dan orang-orang dari dua kerajaan yang membentuk basisnya. Yangki sekarang memiliki tempat yang aman untuk kerajaannya, tempat yang bahkan surga bangga pun tidak bisa dengan mudah masuk. Pada saat Aegis Abadi selesai, basis kultivasi Yangki maju lagi, dan skalap sikis dan peringkat keilahiannya meningkat dari 50 menjadi 55 miliar. Target berikutnya adalah mencapai 60 miliar. Yang mengatakan, bahkan hanya 55 miliar masih merupakan tingkat yang sangat mendominasi. Dan dengan kekuatan dunia dewa kecilnya juga, dia bukan lagi seseorang yang bisa dianggap enteng oleh tiga dinasti lainnya. Yangki akhirnya memenuhi tujuannya yang telah lama dipegangnya untuk sepenuhnya mengubah miriat dragon selair menjadi dunia dewa kecil. Kemudian, dia telah mengubah dunia dewa kecil itu menjadi Aegis Abadinya. Itu menutupi kerajaannya dan semua tanah di dalamnya, dan jika bahaya muncul, itu bisa membawa mereka pergi, menyebabkan semuanya menghilang tanpa jejak di depan musuh manapun. Itu pada dasarnya adalah hal yang sama yang bisa dilakukan oleh miriat towards monarch chart. Sejak saat itu, kerajaannya akan lebih stabil dan aman. Sementara itu, Yangki terus-menerus memanfaatkan takdir agung dinasti Ciliokosem dan dinasti tak terkalahkan untuk kultifasinya sendiri. Hakim Raja Bijaknya terus tumbuh lebih kuat, dan diberi waktu, mereka akan dapat bereproduksi lagi. Ini bagus, kata Yang Susu sambil terbang, ditemani oleh Jadeval dan saudara-saudara Yangki lainnya. Yangki, kamu benar-benar memiliki apa yang diperlukan untuk menemukan kerajaan besar keempat, kata Jadeval. Teman-teman dan keluarga Yangki lainnya mulai menimbang juga. Tepat, dengan Yangprimal Chaos dan Dugu Seji sebagai pelayan setia, Anda sekarang sekuat keluarga tak terkalahkan dan dinasti Ciliokosem. Anda mungkin juga secara resmi menyatakan pendirian kekaisaran keempat. Sebarkan berita melalui dunia dewa, dan takdirmu akan menjadi lebih mengesankan. Ya, jika kita mendeklarasikan kekaisaran keempat, orang-orang dari seluruh dunia dewa akan berduyun-duyun ke kita, dan memberikan peningkatan besar dalam takdir. Ini akan benar-benar berbeda dari bersembunyi di bayang-bayang. Tetapi jika kita mendeklarasikan berdirinya dinasti keempat, bukankah kerajaan lain akan menyerang kita lalu apa yang kita lakukan? Yangki melambaikan tangannya untuk menyela pembicaraan. Untuk saat ini, kami tidak dapat membuat pengumuman tentang kerajaan keempat. Sebentar lagi, saya akan menuju ke kedalaman House of Heaven untuk mencari sumber daya. Setelah kalian semua berada di level dewa-dewa kuno, kami dapat membuat pengumuman. Adapun yang Primal Chaos dan Dugu Seji, mereka harus kembali ke rumah untuk saat ini. Mengapa? Mereka bekerja untuk kita sekarang, dan mereka membuat kita jauh lebih kuat. Apa yang terjadi jika Proud Heaven atau yang Void Prime datang untuk menimbulkan masalah kami tidak akan bisa menghentikan mereka? Pertama-tama, jika kita secara terbuka mencuri bawahan dari dinasti Ciliokosem dan dinasti yang tak terkalahkan, mereka tidak mungkin akan kehilangan muka dan pasti akan melakukan serangan skala penuh. Dan itu bukan sesuatu yang bisa kita pertahankan. Kedua, jika mereka membelot di depan umum, maka atasan mereka di dinasti masing-masing pasti akan dipecat, dan itu akan mengganggu takdir yang kita akses sekarang. Itulah mengapa fokus kami saat ini harus menimbun sebanyak mungkin sumber daya. Dengan Aegis Abadi selesai, fokus saat ini harus memanfaatkan semua harta Proud Heaven yang diciptakan. Gunakan mereka untuk memperluas takdir kita sendiri dan menghasilkan lebih banyak hakim raja yang bijak. Satukan semua yang telah kita peroleh hingga saat ini. Begitu aku kembali dari House of Heaven, kita pasti dapat memanfaatkan sejarah dan potensi sebenarnya dari dunia dewa. Ola Surga adalah tempat yang sangat berbahaya, kata Jadeval. Apakah kamu ingin membawa purling bersamamu? Itu tidak perlu. Dengkuran adalah aset kita yang paling berharga, dan meskipun Aegis Abadi sangat mengesankan, jika entitas yang benar-benar maha kuasa datang, itu mungkin tidak dapat berdiri kokoh. Mengingat kita secara terbuka ada di dunia dewa, jelas kita harus melakukan bisnis untuk tetap bertahan, dan itu berarti tidak mungkin mencegah makhluk yang maha kuasa datang ke wilayah kita. Kuncinya adalah memastikan mereka tidak membahayakan nasib kita. Dan jika salah satu dari mereka menjadi bermusuhan, kita harus mengandalkan bantuan si pendengkur. Proudhaven dan Yang Void Prime akan menemukan kejutan besar menunggu mereka jika mereka mencoba sesuatu yang lucu. Meskipun, saya cukup yakin Proudhaven sudah tahu tentang dengkuran itu. Untuk saat ini, fokuslah pada perluasan dan penaklukan sebanyak mungkin orang untuk meningkatkan kekuatan kita. Ada beberapa ras yang datang ke sini untuk bergabung dengan kami, kata Jadeval. Sayangnya, kami mencurigai banyak dari mereka sebagai mata-mata, atau setidaknya, tidak berguna. Bagaimana kita harus menangani mereka? Jangan khawatir tentang mereka. Kami sekarang memiliki lebih dari 30 juta Hakim Raja Bijak, dan kekuatan gabungan mereka melampaui Dewa Tuhan zaman dulu. Siapapun yang datang untuk membuat kerusakan akan ditangani dengan cepat. Selanjutnya, perjalanan saya di Aula Surga pasti akan menghasilkan manfaat besar. Dan saat kekuatan hidupku meningkat, Hakim Raja Bijak akan bertambah jumlahnya. Omong-omong, Jadeval, jika Anda pernah melihat Hakim Raja Bijak tiba-tiba menghentikan reproduksi mereka, atau jika Anda melihat aura mereka secara tak terduga menurun, buka portal untuk saya segera, dan kirim dengkuran untuk membantu saya. Yangki merencanakan semua kemungkinan. Baiklah kata teman-teman dan keluarganya, mengangguk setuju. Ada banyak tugas di tangan. Untuk satu hal, meskipun mereka semua adalah dewa paramon puncak, itu tidak berarti mereka memiliki basis kultivasi seperti dewa Tuhan saman dahulu. Itu akan membutuhkan lebih banyak waktu yang dihabiskan dalam kultivasi. Lagi pula, mereka bukan Yangki yang bisa memasuki takdir nasional. Yangki adalah kaisar kekaisarannya, yang berarti bahwa dia adalah satu-satunya yang dapat meningkatkan kultivasinya dengan takdirnya. Dan tentu saja, dia sepenuhnya fokus menggunakan takdir untuk membuat lebih banyak Hakim Raja yang bijak. Suara mendesing, suara mendesing, setelah memberikan beberapa perintah, Marsakalnya yang baru ditaklukkan kembali ke dinasti masing-masing. Meskipun mereka belum menyelesaikan misi mereka, dan dengan demikian akan dihukum, mereka semua cukup penting sehingga hal-hal seperti itu akan segera diselesaikan. Marsakal terlalu penting, dan selalu menjadi target perekrutan oleh berbagai kelompok kepentingan. Sekarang, Yang Ki memiliki beberapa agen yang sangat kuat di dinasti lain yang dapat menggunakan pengaruh mereka untuk mulai membuju pejabat pemerintah yang kuat untuk bersikap baik pada kekaisaran Sage Monarch. Dan tentu saja, Yang Primal Chaos dan Dugu Seji adalah tokoh yang sangat penting. Selain Patriark teratas dari dua dinasti, tidak ada yang bisa melakukan apapun pada mereka. Jelas, mereka akan sangat membantu Yang Ki, dan dia tidak akan mengungkapkan fakta bahwa mereka bekerja untuknya. Lebih jauh lagi, dengan dua pasukan yang pada dasarnya berada di bawah kendalinya, akan jauh lebih mudah untuk mengamankan sumber daya baru ke depan. Dengan demikian, nasib hanya terus membaik. Dengan semua persiapannya, Yang Ki menuju ke tempat di Bastille of the One God yang berada tepat di bawah House of Heaven, di mana langit masih berkilauan dengan sejumlah bintang. Meskipun dia telah menghancurkan beberapa ratus ribu dari mereka, itu masih hanya sebagian kecil dari jumlah total. Akibatnya, cahaya bintang yang menyilaukan masih memandikan area tersebut. Biasanya, bahkan pakar paling elit sekalipun tidak akan mempertimbangkan untuk mendekati aula surga, apalagi mencoba menjelajahi kedalamannya. Tapi Yang Ki memiliki segel legion dewa, yang bisa diagunakan untuk menekan badai yang mengelilinginya. Dan sayap kesengsaraan adalah kelanjutan dari sayap malaikat, yang membuatnya mudah untuk terbang bolak-balik di antara lorong-lorong yang memisahkan realitas dari ilusi. Dengan kata lain, dia bisa dengan mudah melakukan perjalanan ke tempat-tempat di mana para ahli biasa tidak bisa pergi. Meskipun begitu, dia masih membutuhkan beberapa jam terbang untuk mencapai pinggiran olah surga yang sebenarnya. Itu menyerupai kapal yang sangat besar, begitu besar sehingga tidak ada yang seperti itu yang pernah ada. Mengetuk segel legion dewa, dia mendarat di de kapal, dan langsung bisa merasakan betapa berbedanya itu dari hal lain yang pernah dia lihat sebelumnya. Tampaknya benar-benar terbuat dari kristal, menggunakan semacam teknik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan setiap langkah yang dia ambil di permukaannya menyebabkan bunyi nyaring bergema, seperti pedang atau pedang yang terhunus. Itu seperti setiap langkah menyebabkan sejumlah ahli top menarik senjata mereka dan bersiap untuk menyerang. Untungnya, dia memiliki segel legion dewa, jika tidak, dia akan mengeluarkan darah dari mata, telinga, hidung, dan mulutnya. Pemandangan yang luar biasa, melihat ke bawah, dia bisa melihat bastil dari satu dewa secara keseluruhan, serta banyak lokasi lain di dunia dewa. Sepertinya dia berdiri di puncak seluruh dunia dewa. Kenyataannya adalah bahwa dunia dewa bukanlah tempat di mana semakin tinggi Anda terbang ke langit, semakin jauh Anda bisa melihat. Sangat mungkin untuk terbang lebih tinggi dan lebih tinggi, hanya untuk berakhir di posisi yang lebih rendah. Dunia dewa bukanlah planet atau benua. Itu berisi banyak struktur dan bentuk universal, dan tidak memiliki titik atau pusat yang benar-benar tinggi. Yang benar adalah bahwa posisi yang key di House of Heaven seperti konvergensi banyak koordinat universal. Dan dari sana, dia bisa melihat sage Monarch Empire, takdirnya membara seperti obor. Dia juga bisa melihat dinasti tengah, yang takdirnya seperti nyala api putih bersih yang memiliki sulur-sulur yang menyebar ke seluruh dunia dewa, seolah-olah berusaha untuk sepenuhnya menyelimutinya. Yang Ki juga bisa melihat dinasti Ciliokosem dan dinasti tak terkalahkan secara keseluruhan. Dunia dewa memiliki banyak kerajaan dan ras, sehingga bahkan orang tua yang paling kuat pun tidak pernah melihat sekilas seperti apa sebenarnya. Yang Ki merasa seperti katak yang telah duduk di sumur melihat ke langit, hanya untuk tiba-tiba terbang dan melihat ke bawah. Pada saat itu, dia tiba-tiba merasa lebih terhubung dengan dunia dewa, dan juga merasakan bahwa dia semakin dekat ke tingkat yang dibatalkan. Yang Ki saat ini berdiri di titik tertinggi dunia dewa, dan itu telah membawanya ke kondisi pencerahan yang mendalam. Pikirannya berdenyut dan pikirannya bergerak saat kesadarannya menyebar ke seluruh dunia dewa pada umumnya. Tiba-tiba, dia merasa dirinya memasuki keadaan di mana dia memahami hal-hal mendalam mengenai keberadaan dan kehancuran dunia dewa. Dari lokasi manapun di aula surga, adalah mungkin untuk mendapatkan pemandangan luas dari dunia dewa. Sulit untuk mengatakan bagaimana penguasa yang berdaulat telah mengendalikan semuanya, atau bagaimana dia telah mencari melalui semua perhubungan spasial yang tak terbatas dari alam semesta untuk menemukan satu lokasi spesifik dengan ketinggian yang sangat besar ini. Mungkin tempat seperti ini tidak ada di dunia dewa, dan penguasa yang berdaulat telah menggunakan kekuatan dewanya yang luar biasa untuk menciptakannya. Mungkin House of Heaven sebenarnya bahkan tidak ada di dunia dewa. Lagi pula, tidak mungkin untuk menatap seluruh dunia dewa dari dalam dunia dewa. Anda tidak dapat mengetahui bentuk sebenarnya dari dunia dewa karena berada di dunia dewa itu sendiri. Satu, yang kita tahu bahwa basis kultivasinya tidak cukup tinggi untuk melihat seluruh dunia dewa sekaligus berada di dalamnya. Bahkan sekarang, sementara dia memiliki pandangan luas, masih ada banyak bagian dari dunia dewa yang diselimuti oleh kekacauan utama. Di luar dunia dewa, tidak ada apa-apa selain kekacauan utama. Selanjutnya, dunia dewa terus berkembang. Akhirnya, ketika itu memenuhi seluruh dunia kekacauan awal, seluruh multiverse akan meledak, membawa kiamat akhir. Adapun apa yang akan terjadi sesudahnya, tidak mungkin untuk mengatakannya. Itu akan menjadi kesengsaraan sejati. Dan tanpa mencapai level yang dibatalkan, tidak ada yang bisa bertahan, bahkan seseorang seperti Tuhan yang berdaulat pun tidak. Yangki hanya berdiri di sana, berendam dalam pemandangan dunia dewa dan mendapatkan pencerahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat dia melakukannya, skalap sikisnya melonjak miliaran dan miliaran. Enam jam kemudian, gemuruh yang intens memenuhi dirinya saat skalap sikisnya mencapai 60 miliar. Pada saat yang sama, kekuatan dewa yang melonjak dari Aula Surga mengalir ke dalam dirinya, mendorong keilahian rajanya ke tingkat yang sama. Dia sekarang berdiri di atas gedung-gedung yang membentuk House of Heaven, yang mewakili kekuatan yang tidak dapat ditandingi oleh harta magis. Aula Surga tidak terbuat dari bahan yang sama dengan dunia dewa. Ini akan seperti perbedaan antara seseorang yang menyerap sinar matahari di langit, dan seseorang yang berdiri di atas matahari langsung menyerap kekuatannya. Keduanya tidak bisa dibandingkan. Seiring berlalunya waktu, Jadeval dan yang lainnya di Kekaisaran Sage Monarch dapat merasakan bahwa sesuatu sedang terjadi. Hakim Raja Bijak tumbuh lebih kuat, lalu mulai berkembang biak lagi. Saat mereka melakukannya, mereka melemparkan kepala mereka ke belakang dan melepaskan lolongan yang memenuhi seluruh Kekaisaran. Mereka bukan lolongan ketakutan, tapi gairah dan perjuangan. Dan tangisan itu menyebabkan hati semua orang yang mendengarnya berdebar dengan antisipasi. Mereka semua tahu dari suara saja bahwa kerajaan mereka akan terus berkembang, dan tidak akan pernah menurun. Hakim Raja yang bijak berkembang biak lagi. Dan masing-masing sudah berada di puncak level Paramongat. Apakah mereka akan menerobos menakjubkan? Mereka semua memiliki portal teleportasi yang menghubungkan mereka dengan kekuatan House of Heaven. Jadeval, saudara-saudara yang kilainnya, para Patriark Dragonfog, General Iblis Kedua dan Ketiga, dan semua orang dalam kelompok mereka saling bertukar pandang. Mereka hanya bisa menyaksikan Hakim Raja bijak tumbuh lebih kuat, perlahan mencapai tingkat kekuatan 900 juta. Jika mereka menerobos, tidak akan diragukan lagi bahwa mereka adalah jenis budak paling elit di seluruh langit dan bumi. Meskipun jumlah mereka sangat mengesankan, mereka hanya memiliki beberapa juta, tetapi itu masih mewakili tingkat kekuatan yang sangat besar. 35 juta, 40 juta, 50 juta. Dalam sekejap mata, Hakim Raja bijak telah berkembang biak ke tingkat 50 juta. Karena peningkatan yang cepat, semua orang tahu bahwa yang kita telah menemukan semacam keberuntungan yang luar biasa. Tentu saja, itu tidak berasal dari harta magis atau harta karun, melainkan pencerahan yang dalam dan mendalam. Itu adalah jenis kultivasi terbaik, yang jika digabungkan dengan takdir, tidak ada bandingannya. Untuk mencapai tingkat dibatalkan, seseorang harus menembus batas jiwa dan rohnya sendiri. Ah, langit dan bumi bergetar hebat. Kultivasi dan pemikiran yang kita telah mencapai kondisi sempurna. Dia memiliki skalap psikis dan peringkat keilahian 60 miliar, yang memastikan bahwa transformasi dramatis terjadi di dalam dirinya. Rambut hitamnya tampak menyatu dengan kekosongan di sekitarnya, dan kakinya terhubung dengan kuat ke tanah. Segera, fluktuasi meredah dan momen telah berlalu. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Sekali lagi, Yang Ki menatap dunia dewa, seolah-olah melakukan semua yang dia lihat ke dalam ingatan, membuat peta tempat yang ada di benaknya. Meskipun berada di aula surga, dia masih tidak tahu persis seberapa besar tempat itu. Rasanya seperti melihat gunung es yang mengambang di lautan bagaimana orang bisa tahu apa yang sebenarnya ada di bawah permukaan. Tapi puncak gunung es yang bisa dia lihat masih lebih dari cukup untuk memahami keadaan dunia dewa jauh lebih baik dari sebelumnya. Satu hal yang pasti jika seseorang ingin meninggalkan dunia dewa, itu pada dasarnya tidak mungkin, tidak peduli ke arah mana mereka memilih untuk bepergian. Jika dia bisa meninggalkan dunia dewa, dia bisa mencari jalan kuno menuju dewa dan tanah suci yang hilang. Dan jika dia bisa melakukan itu, dia akan bisa mengumpulkan semua teman dan keluarga yang dia tinggalkan. Semua orang seperti itu akan menjadi elit kunci di kerajaannya, yang akan membuatnya semakin kuat. Jadi dia sangat ingin melakukan itu, dan sampai hal itu tercapai, dia tidak bisa beristirahat dengan tenang. Sayangnya, sampai saat ini, dia masih tidak tahu bagaimana pergi dari dunia dewa ke jalan kuno menuju dewa dan tanah tidak murni. Setelah menatap seluruh struktur dunia dewa, dia berbalik dan menuju lebih dalam ke Aula Surga. Mereka sangat besar, lebih besar dari area unik lainnya yang pernah dikunjungi Yangki. Masuk akal, mengingat House of Heaven tidak benar-benar bagian dari dunia dewa. Namun, dia juga bisa mengatakan bahwa mereka lebih kecil dari dunia dewa secara keseluruhan. Aula Surga telah dibuat dengan upaya besar oleh penguasa yang berdaulat setelah dia menyatukan dunia dewa. Dia telah menggunakan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, dan banyak harta yang diambil dari kekacauan purba kuno, untuk membangunnya. Waktunya telah tiba untuk mencari harta karun. Dia berada di dunia lain dari istana dan bangunan yang megah, meskipun dia tidak memasuki salah satu dari mereka. Dia membatasi pencariannya ke tempat-tempat yang bisa dia lihat tanpa menyentuh apapun. Pada satu titik, dia melihat sekelompok mutiara bertatahkan di dinding istana, yang bersinar dengan cahaya lembut dan murni yang bahkan tanpa setitik kegelapan dan kesuraman. Mereka adalah harta prasurga, lahir dari ledakan Big Bang di kekacauan purba kuno, dan mereka dikenal sebagai mutiara Ultra Radiance 9 yang cahaya mereka dapat menembus kabut apapun, dan mereka dapat digunakan untuk menciptakan inkarnasi luar tubuh yang paling kuat, membentuk dewa-dewa kedua yang baru lahir, dan menembus pertahanan musuh manapun. Yang Ki memilih untuk tidak mengambilnya. Meskipun itu adalah harta karun sejati, mereka adalah bagian integral dari Aula Surga, jadi mengambilnya akan merusak struktur Aula. Dia ingin menemukan beberapa harta karun yang berisi tumpukan harta karun. Di mana harta karun itu akan disembunyikan di sini yang terpenting, saya perlu menemukan sepotong Giok Maha Tema lainnya. Setelah saya mendapatkan bagian dari sini, saya seharusnya hampir menyelesaikan koleksi saya. Kemungkinan potongan terakhir ada di dinasti tengah dengan surga yang bangga atau pusat yang bangga. Jantung yang kiberdebar sedikit, menutup matanya, dia fokus pada energi Batu Giok, dan dalam pikirannya, dia bisa melihat gambar komposit, kecuali bahwa itu jelas kehilangan dua bagian. Lebih jauh lagi, mereka jelas merupakan dua bagian terpenting. Dengan mereka, Batu Giok itu akan lengkap, dan dia akan memiliki warisan iblis sejati kuno, dan bisa memanfaatkan kekuatan sejati Dao Iblis. Tentu saja, mendapatkan bidak itu juga akan meningkatkan skalap sikisnya, kemungkinan besar ke level 70 miliar. Pada saat itu, mendapatkan bagian terakhir akan jauh lebih mudah. Dia bahkan mungkin bisa menjangkau dan memanggilnya, terlepas dari seberapa rat pemiliknya saat ini menguncinya. Tetapi tidak peduli bagaimana dia melakukannya, dia harus sangat berhati-hati. Proud Heaven dan Proud Central bisa jadi menggunakannya sebagai umpan untuk menjebak siapapun yang mencoba mengumpulkannya. Yang Ki sendiri telah menggunakan taktik seperti itu di masa lalu, jadi dia tahu seberapa efektif mereka. Bahkan ketika dia membentuk gambar batu giyok di benaknya, tiba-tiba bergerak, memberinya arah untuk masuk. Dia mengangguk, dan melangkah maju dengan hati-hati, menggunakan segel legion dewa untuk memastikan dia tetap simen mungkin. Kedalaman aulah surga dipenuhi dengan formasi mantra tersembunyi. Faktanya, bahkan debu di udara memilikinya. Seseorang yang menghirup debu seperti itu akan menghirup jebakan yang mematikan. Bahkan seorang ahli dengan skalap sikis seratus miliar yang melakukannya akan berakhir mati terus-menerus. Jika bukan karena seberapa mematikan aulah surga, itu pasti sudah dijarah bersih oleh para ahli dari tiga dinasti. Tidak ada orang yang tidak ngiler membayangkan mendapatkan apa yang ditawarkan aulah. Sayangnya, dari zaman kuno hingga sekarang, setiap pahlawan yang terlalu dekat dengan mereka akhirnya mati. Dan mereka yang tidak mati dari kontak awal dikutuk dengan mengerikan, berakhir dengan nasib buruk sehingga mereka akhirnya akan mati. Tidak ada satu ahli pun yang pernah memasuki tempat ini. Untungnya, Yang Ki memiliki segel legion dewa. Konon, dia masih tidak akan meremehkan tempat itu. Dia tahu bahwa ada formasi mantra di mana-mana, dan bahkan menghirup debu saja bisa mematikan. Sekitar setengah dari formasi mematikan dapat dengan mudah dibongkar oleh segel legion dewa. Setengah lainnya mengharuskan Yang Ki menggunakan cara khusus untuk menghindari. Selama dia melakukan itu, dan tidak menyentuh apapun, dia tidak akan kesulitan bepergian, karena dia memiliki darah Raja Gadmamot. Tetapi melakukan segala jenis penjarahan akan sulit. Dia bisa merasakan bahwa bahkan bilah rumput telah ditempatkan sesuai dengan desain khusus. Semuanya sesuai dengan daul langit dan bumi, dan inti sari alam semesta. Bahkan Ubin Lantai tampak sangat langka dan istimewa. Yang Ki tidak akan melakukan tindakan apapun dengan senang hati, karena dia tahu bahwa mengganggu struktur Aula Surga akan memicu serangan mematikan. Dia hanya bisa melakukan pencariannya dengan perlahan dan hati-hati. Karena itu, ia mengikuti bimbingan Giyok Mahatema, terbang bersama dengan sangat hati-hati. Saat dia berjalan di sepanjang jalan di Aula Surga, dia melewati pagoda, kios, istana, jalan lebar, alun-alun besar, dan semuanya seindah yang bisa dibayangkan. Dia melihat sebuah taman bunga yang dipenuhi dengan bunga-bunga segar yang bermekaran, dan dia mengenali banyak dari mereka bunga ilusi, bunga karma, bunga kebaikan dan kejahatan, bunga waktu, bunga lima fase, dan lain-lain. Semuanya berlomba-lomba dalam hal kemewahan dan kecantikan, bahkan ada yang sudah membuahkan hasil. Yang Ki bisa menciptakan hal-hal seperti ini dengan ledakan primal chaos. Dan dia tidak berani mencoba memetik bunga atau buah ini. Sebaliknya, ia tetap fokus sepenuhnya untuk menemukan potongan Giok Mahatema. Lagi pula, batu Giok itu pada dasarnya bukan bagian dari Aula Surga, jadi mengambilnya tidak akan memancing reaksi. Begitu dia mendapatkan batu Giok, dan skalap sikisnya meningkat, Segelegiun Dewa akan memberinya koneksi yang lebih dalam dan pemahaman tentang Aula Surga, dan kemudian mendapatkan harta seperti itu akan jauh lebih mudah. Dia masih belum mencapai batas akhir dari apa yang ditawarkan Segelegiun Dewa. Bagian dalam House of Heaven memiliki jalur yang tak terhitung jumlahnya yang berputar dan berputar. Ada jembatan yang membentang di sungai, koridor yang berliku-liku, dan banyak pemandangan untuk dilihat. Tapi dia tidak membuang waktu untuk jalan-jalan. Beberapa jam kemudian, dia melangkah ke lapangan umum yang luas, ditutupi dengan ubin lantai perunggu. Dan sebuah kuil perunggu duduk di ujung yang lain, berdenyut dengan energi Giyok Mahatema. Hmm, ini adalah gudang harta karun. Oke, ada banyak tempat seperti ini di seluruh aula surga. Terlalu banyak untuk dihitung. Tapi mengapa yang satu ini tampaknya rusak? Gerbang utama setengah runtuh, dan itu mengandung aura iblis kuno, serta bau apek usia. Sepertinya ini adalah tempat di aula surga yang telah diserang oleh iblis sejati. Entah itu, atau ketika Giyok Mahatema meledak, salah satu kepingnya mendarat di sini dan menyebabkan kehancuran. Yangki segera menuju pintu masuk, yang sebagian besar berupa Rerun Mahadewa. Namun, jantungnya berdebar kencang saat dia tahu bahwa Mahatema Giyok ada di sini, dan bahwa dia akan mendapatkannya. Dia melangkah masuk, untuk menemukan bahwa itu gelap gulita. Namun, dia masih bisa melihat, dan di ujung yang jauh, tertanam jauh di dalam dinding, ada sepotong batu Giyok yang bentuknya persis dengan salah satu potongan yang hilang dalam koleksinya. Luar biasa, gumamnya, jantungnya berdebar kencang. Begitu dia mendapatkan bidak ini, yang dia butuhkan hanyalah bidak dari dinasti tengah. Yang mengatakan, dia tidak akan lengah sekarang. Berjalan lebih jauh ke dalam, dia membuka mata tuannya untuk memindai area tersebut dari bahaya. Energi vital di sini berada dalam kekacauan, dan sepenuhnya bercampur dengan aura iblis. Tempat itu benar-benar kosong, seolah-olah telah disapu bersih oleh satu ledakan yang merusak. Jelas, ketika Maha Tema jadi menghantam tempat ini, kekuatan yang dilepaskan telah menghancurkan harta magis lain yang ada di sana, mengubahnya menjadi abu. Mendekati dinding perunggu, dia mengulurkan tangan ke arah cekungan, di mana Giyok Maha Tema mulai bergetar. Kemudian, suara retak terdengar saat bagian dinding runtuh dan jatuh. Akhirnya, batu Giyok itu melesat ke tangannya. Baiklah, pikirnya, meski hatinya tetap tenang dan nyaman. Namun, bahkan saat dia bersiap untuk mengasimilasi potongan batu Giyok itu, dia merasakan sesuatu menjadi dirinya, seberkas cahaya pedang menusuk ke arahnya dengan kecepatan yang tak terduga. Itu, tidak ada waktu untuk merenungkan dao pedang apa ini, atau dari mana asalnya. Itu bukan pedang King Life Killer, juga bukan milik Star Swat Life. Dao pedang King Life Killer adalah tentang pembunuhan murni. Dao pedang Star Swat Life adalah tentang kehidupan murni. Adapun dao pedang ini, ini tentang pedang murni. Ini adalah dao pedang yang sebenarnya, sesuatu yang benar-benar bisa disebut teknik pedang. Saat menusuk ke arahnya, Yangki tiba-tiba mengerti arti sebenarnya dari dao pedang. Dia akhirnya mengerti arti utamanya. Pedang bukanlah kehidupan. Mereka juga bukan kehancuran. Pedang adalah pedang. Tidak ada yang benar-benar rumit tentang mereka. Mereka adalah senjata, dan mereka adalah sebuah konsep. Sialan, gumamnya saat pedang itu tampaknya siap untuk memusnahkan setiap aspek dari kekuatan hidupnya. Tiba-tiba, jiwanya yang tak terhancurkan selamanya tampak seperti lilin yang berkelap-kelip di tiup angin. Tentu saja, Yangki bukan orang biasa. Pada saat ini di mana ia menghadapi kematian mendadak, di mana malapetaka membayangi, Diok Maha Tema tiba-tiba menghilang dari telapak tangannya. Itu menjadi aliran pemikiran yang melesat ke benaknya, di mana seluruh orangnya lenyap, digantikan oleh fluktuasi kalpa dan kesengsaraan, sama sekali tidak memiliki rasa takut. Pedangmu keinginan saya, sebuah suara berbicara. Pikiran Yangki mengeluarkan energi pedang, dan kemudian tubuhnya terbentuk lagi, dan skalap sikisnya meningkat. Dia telah melahap Diok Maha Tema. Berderak, retakan, skalap sikisnya langsung melonjak dari 60 miliar menjadi 70 miliar. Itu adalah peningkatan 10 miliar. Dan itu terjadi semudah dia baru saja minum air. Melihat kekejauhan, Yangki bergumam, Tuan Pedang Dao. Siapa yang akan menduga bahwa Anda tidak benar-benar mati Anda di sini di Aula Surga. Anda memiliki kekaguman saya. Pedang itu sendiri akan membunuh siapapun selain aku, bahkan seseorang dengan skalap sikis 100 miliar. Sayangnya untuk Anda, saya sudah menyatu dengan Giyok Maha Tema. Untuk menghancurkanku, kamu harus menghancurkan batu Giyok itu. Dengan kata lain, tanpa menghancurkan batu Giyok, kamu tidak bisa menghancurkanku. Saya benar-benar terkejut bahwa dunia telah berubah dengan cara ini dalam ratusan juta tahun terakhir. Saat suara itu memasuki ruangan, seorang pria tinggi dan kekar berjalan masuk, memegang pedang di tangannya. Dia tampak seperti pengembara yang kesepian, tipe yang tidak memiliki rumah atau teman untuk kembali. Seolah-olah dia bahkan tidak termasuk dalam dunia manusia biasa atau di alam semesta ini. Dia kesepian, kesepian, dan tipe pengembara yang tak seorang pun bisa mengerti. Dia tidak membawa tong alkohol, karena dia tidak bergantung pada alkohol untuk menghilangkan melankolisnya. Dia hanya mengandalkan pedangnya. Dia hampir tidak terlihat seperti master killer misterius yang dipekerjakan oleh penguasa yang berdaulat, penguasa pedang dao yang terkenal, anggota teratas Dewa Tuan. Dia lebih terlihat seperti pembunuh bayaran dari tanah yang tidak murni. Namun, di dalam matanya ada kegelapan seperti dinginnya malam yang gemerlap. Ini jelas merupakan ahli paling kuat yang pernah ditemui Yangki, seseorang yang pengalamannya bahkan melampaui Proudhaven. Ini adalah pendekar pedang sejati. Dibandingkan dengan dia, pedang kehidupan Star Swat Life sama sekali tidak ada artinya. Dalam pergantian peristiwa yang sama sekali tidak terduga, Yangki telah disergap oleh penguasa pedang dao di tengah aula surga. Syukurlah, dia telah memperoleh sepotong Giyok Mahatema lainnya, meningkatkan jiwanya dan memungkinkan dia untuk berpikir seperti iblis sejati. Kalau bukan karena itu, dia mungkin akan terluka parah. Tapi ternyata tidak seperti itu. Dan sementara masih ada satu bagian yang tersisa di dinasti tengah, dia pasti telah mencapai tingkat penyelesaian yang kecil dalam hal koleksinya. Skala psikisnya telah mencapai tingkat 70 miliar, meningkatkan kendalinya atas segel legiun dewa ke titik yang bahkan penguasa pedang dao, dengan peringkatnya 100 miliar, tidak perlu ditakuti. Selama dia bisa mendapatkan potongan batu Giyok terakhir, dia yakin dia bisa menembus ke level 100 miliar. Ketika itu terjadi, dia akan berada di level setengah anulet, membuatnya seperti orang-orang seperti King Immortal Slayer, Sovereign Lord, dan True Devil. Melihat setiap pengembara yang kesepian, penguasa pedang dao berkata, siapa yang bisa menduga bahwa setelah sekian lama, orang lain akan muncul di Aula Surga sudah lama sejak ada pengunjung di sini. Yang Ki menstabilkan kekuatan Giyok Mahatema dan secara bersamaan menyerap kekuatan yang mengalir dari Aula Surga. Di dalam dirinya, trompet Raja Gatmamot dapat terdengar di surga legiun dewanya saat portal teleportasi dibuka dan membiarkan takdir kekaisaran Sage Monark mengalir ke dalam dirinya. Dengan 50 juta Hakim Raja Bijak yang dimilikinya, kerajaannya kuat dan terus berkembang. Sekarang kira-kira setengah besar dari dinasti tak terkalahkan atau dinasti Ciliokosem, meskipun masih dalam tahap awal pertumbuhan. Dalam 4 atau 5 tahun, itu akan mencapai level 70 hingga 80 persen. Itu adalah kecepatan yang belum pernah dilihat dunia dewa sebelumnya. Dan itu dengan Yang Ki mencoba untuk menjaga profil yang relatif rendah. Jika dia menarik dua marshal, yang primal Chaos dan Dugu Seji, nasib kerajaannya akan jauh berbeda, dan dia akan berada dalam posisi untuk bersaing dengan dua dinasti lainnya lebih cepat. Dengan kata lain, dengan takdir yang bisa dia sentuh, dia sama sekali tidak perlu takut pada penguasa Pedang Dao. Tidak berani mengucapkan kata-kata kasar, Yang Ki langsung bertanya, mengapa kamu menyergapku, Tuan Pedang Dao saya di sini hanya untuk mendapatkan harta karun. Sambil mendesah kesepian, dia menjawab, kamu memiliki segel legi undewa, yang berarti kamu dapat membantuku meninggalkan Aula Surga. Karena kehancuran yang ditimbulkan pada Aula ini oleh Maha Temajade, saya bisa tinggal di sini dengan aman. Tetapi jika saya mencoba bepergian di luar itu, formasi mantra yang tak terhitung banyaknya dari House of Heaven akan menyebabkan saya kesulitan yang tak ada habisnya. Lebih baik diam saja, bukankah alasan segel legi undewa cukup bagiku untuk menyerangmu? Ya, kata Yang Ki sambil mengangguk. segel legi undewa dapat menyebabkan sungai darah mengalir dalam sekejap mata. Untuk mendapatkannya, para ayah akan menyembeli anak laki-lakinya, dan bahkan mengakhiri semua kehidupan manusia. Sayangnya, penguasa pedang dao, kamu tidak cukup kuat untuk membunuhku. Kamu benar, aku tidak. Tanpa diduga, Anda telah menggabungkan segel legi undewa dengan Giyok Mahatema. Dan Anda memiliki darah Raja Gatmamot, Kemahadewaan Raja, dan kerajaan besar untuk memenuhi Anda dengan takdir. Sementara aku tidak punya apa-apa. Tidak ada kerajaan, tidak ada apa-apa. Aku bukan tandinganmu. Meskipun penguasa pedang dao tampak seperti pengembara yang benar-benar kesepian, dia jelas telah melihat Yang Ki sampai ke intinya, dan memahami segala sesuatu tentang dia. Namun yang mengejutkan Yang Ki, dia tidak bisa membaca penguasa pedang dao sama sekali, yang berarti skalapsikis pria itu pasti setidaknya pada tingkat 100 miliar. Saat itulah skalapsikis menyatu dengan dirinya sendiri dan mendorong seseorang ke keadaan keberadaan yang sama sekali berbeda. Itulah mengapa dia bisa menyerang Yang Ki secara tak terduga. Singkat cerita, jiwanya sangat dekat dengan level dibatalkan, yang merupakan pemikiran yang menakutkan. Namun, Yang Ki masih bisa mendeteksi serangan pada saat terakhir, yang berarti penguasa pedang dao tidak bisa membunuhnya. Tentu saja, dia juga tidak bisa membunuh penguasa pedang dao. Apa sebenarnya yang kamu inginkan kata Yang Ki? Bagiku untuk membawamu ke dunia dewa bagaimana kalau Anda bergabung dengan saya dalam menjarah beberapa harta karun di sini Anda bisa menjadi salah satu pendiri kerajaan saya. Saya akan menunjuk Anda sebagai penatua agung, dan bahkan memberi Anda bagian dari takdir. Dan Anda tidak perlu melakukan apapun selain berjaga-jaga atas kekaisaran. Jelas, memiliki ahli seperti ini, yang akan memberikan dorongan yang melekat pada takdir, akan membuat kerajaannya lebih stabil. Bahkan para patriark dari House of the Invincible, Proudhaven, Yang Void Prime, atau Yang Ciliokosem tidak akan dapat menimbulkan masalah baginya saat itu. Saat ini, Yang Ki hanya perlu takut pada orang dengan skalap sikis 100 miliar atau lebih. Itu berarti orang-orang seperti Yang Ciliokosem, Yang Void Prime, dan Proudhaven. Klan Dugu memiliki sembilan patriark mereka, dan meskipun mereka semua tidak berada di level 100 miliar, ada dua yang memang telah mencapai level itu. Dan yang lainnya tidak jauh di belakang. Mereka semua adalah individu yang menakutkan dan pembunuh yang kejam yang dapat menimbulkan kehancuran besar pada kerajaan Yang Ki jika mereka mau. Yang Ki tidak benar-benar memiliki siapapun yang bisa melawan kekuatan seperti itu. Bahkan dia sendiri tidak menghitung dalam hal itu. Tetapi jika dia bisa mendapatkan penguasa pedang dao di sisinya, itu akan mengubah segalanya. Tiga kerajaan lain tidak akan berani menyerangnya, dan dia bisa menunggu waktunya dengan damai, perlahan-lahan mengosongkan olah surga dan membangun takdir yang lebih unggul dari kelompok lain manapun. Tidak, kata penguasa pedang dao. Kau mencoba merekrutku. Itu tidak akan terjadi. Segel legion dewa adalah hal yang paling mengerikan yang pernah ada. Di masa lalu, Tuhan yang berdaulat menggunakannya untuk mengendalikan saya. Pikirannya mengatur hidup atau matiku, dan dia bahkan bisa memantau pikiranku. Itu adalah kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Jika saya bekerja dengan Anda, membantu Anda mengembangkan kerajaan Anda dengan kekayaan House of Heaven, Anda hanya akan menjadi penguasa berdaulat berikutnya. Akhirnya, Anda akan menaklukkan saya dengan segel legion dewa, dan saya akan terjebak lagi. Saya jamin saya tidak akan melakukan itu, kata Yangki cepat. Satu-satunya hal yang aku percayai adalah pedangku sendiri. Saya tidak percaya jaminan siapapun. Jika Tuhan yang berdaulat dibangkitkan, dan dia berjanji kepada saya, saya akan meludahinya. Jadi apa yang membuatmu berpikir aku akan mempercayaimu. Penguasa pedang dao membuatnya sangat jelas bahwa dia tidak akan bekerja dengan Yangki. Yangki bisa merasakan tekadnya, dan tahu bahwa orang sekuat dia tidak membuang kata-kata. Selain itu, jika dia adalah penguasa pedang dao, dia akan membuat keputusan yang sama. Segel legion dewa terlalu berbahaya. Bekerja dengan Yangki hanya akan menuju jalan penaklukan. Tapi Yangki harus memilikinya. Jika dia tidak bisa diyakinkan, dia harus ditundukkan. Waktu sangat penting, dan kerajaannya dipertaruhkan. Pasti ada perang di Cakrawala. Ketika kerajaan muncul, itu selalu terjadi bersama dengan darah dan api. Ketika orang membuat kemajuan kultifasi, mereka harus melewati kesengsaraan, dan itu sama dengan kerajaan. Kekuatan lain dapat menyerang sebuah kerajaan, tetapi jika orang-orang bertahan dan melawan, hati mereka akan tumbuh lebih teguh. Mereka akan memiliki keyakinan yang tak terbatas di negara mereka, dan mengembangkan rasa memiliki. Ketika itu terjadi, kekaisaran akan menjadi sangat kuat. Dinasti Ciliokosem, dinasti tak terkalahkan, dan dinasti tengah semuanya mengalami hal-hal seperti itu, itulah sebabnya mereka dianggap tak tertandingi di bawah surga. Semua rakyat mereka memiliki rasa memiliki yang kuat, yang mengarah pada takdir yang kuat, dan kemauan untuk mengorbankan diri mereka sendiri untuk negara mereka. Kerajaan yang Ki belum mencapai keadaan itu, karena tidak memiliki kesempatan untuk mengalami peperangan. Tapi perang akan datang pada akhirnya. Itulah sebabnya yang Ki datang ke olah surga, untuk memastikan bahwa dia sudah siap mungkin. Aku bisa melihat niat membunuh di matamu, anak muda, kata penguasa Pedang Dao. Kau sangat ambisius, bukan Anda berpikir untuk mencoba menaklukkan saya. Ubah aku menjadi pelayanmu. Anda baru saja mulai membangun kerajaan Anda, dan perlu meredamnya dalam nyala api dan darah perang. Anda membutuhkan saya untuk dapat berdiri di puncak sejati dunia dewa. Saya telah melihat terlalu banyak orang ambisius seperti Anda. Ku rasa itu berarti aku harus membunuhmu. Itulah satu-satunya cara untuk mengakhiri pikiran seperti milikmu. Yang Ki tersenyum. Bahkan jika aku tidak menaklukkanmu, penguasa Pedang Dao, kau tidak akan membiarkanku pergi begitu saja. Aku satu-satunya jalan keluarmu dari aulah surga. Apakah saya benar bisa dibilang kita adalah dua kacang polong? Perbedaan utama adalah bahwa Anda pernah ditaklukkan oleh segel legion dewa, namun tahta emas Anda tidak dapat ditemukan di dalam. Bagaimana Anda membebaskan diri darinya pikiran menjelaskan. Ini bukan hanya saya. Anda akan menemukan bahwa semua dewa-dewa kuno telah mati dan dilahirkan kembali. Begitulah cara kami bebas. Begitulah cara kami dapat muncul sekali lagi saat zaman baru ini tiba. Dia melihat ke bawah dan mengetuk bilah pedangnya. Siapapun yang pernah dikendalikan oleh segel legion dewa akan membencimu sampai ke tulang mereka. Anda akhirnya akan menghadapi murka dewa Tuhan yang tak terhitung jumlahnya. Anda mungkin. Itu tergantung pada apakah aku menebasmu di sini dan sekarang atau tidak. 1510 puluh. Terima kasih.